Badai sedang terjadi, dan langit dipenuhi awan gelap. Bahkan dengan kedamaian para binatang, kotak yang tidak bisa merasakan sinar matahari. Orang-orang di jalanan tampak serius. Krisis kali ini tampaknya lebih mengerikan dibandingkan krisis sebelumnya. Bagaimana keluarga Wang bisa membela diri ketika kedua raksasa itu bergandengan tangan? Suasananya begitu berat hingga menyesakan. Bagian dalam keluarga Wang sangat dingin. Suasana di Aula menjadi lebih khusyuk. Tiga hari, jika semuanya berjalan lancar, pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte akan tiba dalam tiga hari. Sun Yifan memandang kerumunan itu dan berkata, Kami telah mengerahkan semua kekuatan yang kami bisa. Para ahli dari keluarga besar dan tempat suci saling memandang dan berkata satu demi satu. Badai sedang terjadi, dan tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada yang berani ceroboh. Tiga hari, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Musuh mendekat. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengerahkan semua kekuatan yang mereka bisa. Kapan binatang-binatang itu akan tiba? Tetua klan iblis bertanya. Dua hari, kita seharusnya bisa melakukannya. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Flaming Moon sudah mulai mengatur ulang binatang-binatang itu secepat mungkin. Mereka percaya bahwa mereka akan dapat mencapai kota kian sebelum gunung Sainte tiba. Bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga? Tetua keluarga Ryu bertanya dengan suara yang dalam. Itulah yang paling mereka khawatirkan. Dengan musuh besar di depan mereka, jika sesuatu terjadi pada aliansi pembunuhan surga, klan Wang akan jatuh ke dalam situasi yang mengerikan. Mereka tidak bisa menerima hal itu. Aliansi pembunuhan surga tampaknya telah menjadi penghubung yang paling penting. Mereka sudah membuat syaratnya. Mendengar perkataan tetua keluarga Ryu, Sun Yifan mengungkapkan senyuman penuh arti. Kondisi apa? Semua orang tercengang dan bertanya. Aliansi sembilan kota, gunung Sainte. Sun Yifan berkata tanpa ekspresi. Apa? Mereka meminta terlalu banyak. Sialan. Memberi mereka gunung Sainte adalah satu hal. Tapi mereka menginginkan aliansi sembilan kota. Jika itu masalahnya, bukankah dunia ini akan menjadi milik aliansi pembunuhan surga? Apakah menurut mereka kita mudah ditindas? Kondisinya terlalu keras. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa berdiri sendiri? Kata-kata Sun Yifan membuat kerumunan orang menjadi gempar. Aliansi pembunuhan surga berani menuntut harga selangit. Jika Anda menginginkan gunung Sainte, saya bisa memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun, keluarga Wang telah menempati pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga tidak kalah dengan gunung Sainte. Tapi bagaimana dengan aliansi sembilan kota? Ini adalah aliansi keluarga Wang. Ada empat klan besar, empat tanah suci, keluarga Wang, ras binatang, ras iblis, keluarga Zan, keluarga Bintang Bulan, keluarga Tinta Phoenix, dan bahkan sekolah Singchen. Hanya karena Heaven Murder Alliance mengatakan mereka menginginkannya, mereka menginginkannya. Untuk apa dia mengambilnya? Wajah banyak orang segera menunjukkan ekspresi kemarahan yang benar. Hanya beberapa orang yang tetap tenang saat ini dan terdiam. Suasana menindas di aula benar-benar rusak saat ini. Huh, sekelompok serakah. Ekspresi eksentrik berubah jelek. Menurutku, biarkan saja mereka mati. He he, mereka memang tahu cara memilih waktu yang tepat. Apakah mereka benar-benar mengira kita sudah berada di akhir? Jiang Chen Yuan juga mencipir. Bagaimana menurutmu? Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam saat melihat ekspresi marah dari kerumunan dan para tetua yang diam. Dia memandang Wang Chen yang murung dan bertanya. Keputusan akhir mengenai masalah ini masih bergantung pada Wang Chen. Bahkan Sun Yifan tidak bisa mengambil keputusan. Bagaimanapun, Wang Chen masih memiliki keputusan akhir di dunia ini. Memberi. Mendengar pertanyaan Sun Yifan, Wang Chen mengertakkan gigi dan berkata. Memberi. Itulah jawaban Wang Chen. Hua. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen membuat kerumunan menjadi gempar. Mustahil. Bos. Kau setuju. Berikan kepada mereka. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Eksentrik adalah orang pertama yang panik. Dia berdiri dan berkata, Tidak mungkin. Aliansi pembunuhan surga ini, Huh, sekelompok serakah. Kita tidak bisa memberikannya kepada mereka. Aliansi sembilan kota ini adalah sesuatu yang kita tukarkan dengan darah dan nyawa kita. Berapa banyak hal yang telah kita lalui selama ini? Sekarang, mereka ingin mengambil yang sudah jadi. Jika kami memberikannya kepada aliansi sembilan kota, apa yang akan kami lakukan? Meskipun eksentrik biasanya patuh pada Wang Chen, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat-lompat. Itu tidak bisa ditoleransi. He he, berikan pada mereka. Jika kali ini kita memberikannya kepada aliansi sembilan kota, bagaimana dengan kali berikutnya? Jiang Chen Yuan juga mendengus dingin. Ya, ini adalah sesuatu yang kita tukarkan dengan darah dan nyawa kita. Kami baru saja menguasai dunia ini. Apakah kita akan memberikannya kepada mereka sekarang? Banyak orang yang memasang ekspresi ragu di wajah mereka. Ini demi kepentingan semua orang. Bagaimana mereka bisa membaginya? Yang terpenting, membiarkan aliansi pembunuhan surga mengambil alih aliansi sembilan kota sama saja dengan memelihara seekor harimau. Lalu apa yang akan terjadi? Mereka tidak berani membayangkan. Bagaimana menurutmu? Mendengar keluhan generasi muda, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Dia melihat ke beberapa tetua yang diam. Mungkin mereka mempunyai pendapat berbeda. Jika Patriar keluarga Wang meminta untuk memberikannya kepada mereka, maka kami akan memberikannya kepada mereka. Kata Patriar keluarga Zhu langsung. Kita bisa memberikannya kepada mereka. Jejak kesedihan melintas di mata Patriar keluarga Ryu. He he, mereka menginginkannya. Lalu kami akan memberikannya kepada mereka. Bahkan tetua terkemuka dari klan iblis tiba-tiba mencibir. Beberapa dari mereka berbicara satu demi satu, tetapi aulah tiba-tiba menjadi sunyi. Kaum muda selalu bertindak berdasarkan dorongan hati, dan mereka tidak langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, pada saat ini, melihat pernyataan para leluhur, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah Wang Chen punya niat lain? Kalau begitu kita akan memberikannya pada mereka. Di bawah pandangan semua orang, Wang Chen membuat keputusan. Aliansi sembilan kota, jadi bagaimana jika mereka memberikannya kepada Heaven Murder Alliance? Saya ingin melihat seberapa besar nafsu makan mereka. Wang Chen mendengus dingin, dan tatapan mematikan muncul di matanya. He he, benar sekali. Jadi bagaimana jika kita memberikannya kepada mereka? Nafsu makan mereka mungkin tidak sebesar itu. Terutama kota Kian, keluarga Wang kami telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Apakah menurut Anda mereka bisa memakannya hanya karena mereka mau? Sebagian besar kota tempat Anda berada sama. Berapa banyak sumber daya dan energi yang kita habiskan untuk menjatuhkan aliansi sembilan kota? Berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan? Kami menggunakan darah untuk membunuh mereka. Jika mereka ingin memakannya, bagaimana mereka tidak membayar harganya? Mata Sun Yifan bersinar karena kontemplasi. Dia tidak takut dengan keserakahan aliansi pembunuh surga, tapi dia takut mereka tidak cukup serakah. Tamak, lalu dia akan memuaskan mereka. Ini adalah jebakan yang mereka buat sendiri. Itu benar, hahaha, mereka mau makan di tempat ini. He he, mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Namun, mereka harus membayar harganya. Kita bisa memberikannya kepada mereka, tapi kita butuh janji mereka, dan kita butuh mereka mengambil tindakan. Kata lelaki tua lainnya sambil tersenyum. Itu adalah pemimpin keluarga Mo Feng. Jelas sekali, mereka semua telah mengetahui triknya. Mengerti. Bahkan mata Jiang Chen Yuan berbinar setelah dia tenang. Itu benar, berapa banyak upaya yang dilakukan Sun Yifan dan pasukan lainnya untuk mengendalikan aliansi sembilan kota. Bisakah Heaven Murder Alliance menelannya? Apalagi kalau mau makan kue sebesar ini, mereka harus melakukan sesuatu kan? Ini berarti keluarga Wang tidak perlu khawatir tentang tipu muslihat aliansi pembunuhan surga. Mereka harus bekerja keras, bahkan harus berada di depan keluarga Wang. Karena kota Qian, aliansi sembilan kota, akan segera menjadi milik mereka. Dengan cara ini, tekanan akan ditransfer ke Heaven Murder Alliance. Ketika perang dimulai, Heaven Murder Alliance akan menderita kerugian paling besar. Kita harus tahu bahwa jika krisis benar-benar datang, keluarga Wang, dan bahkan keluarga serta kekuatan mereka masing-masing, dalam keadaan seperti itu, dapat mundur sepenuhnya atau bahkan pergi. Karena aliansi sembilan kota telah diberikan kepada aliansi pembunuhan surga. Tapi bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga? Mereka tidak bisa. Akankah mereka melepaskan aliansi sembilan kota dengan begitu mudah? Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Bahkan jika giginya patah, mereka hanya bisa menelannya. Bagaimana situasinya nanti? Meski pada akhirnya mereka menang, apa yang akan terjadi pada aliansi pembunuhan surga? Mereka akan menemukan bahwa mereka terjebak di rawa, dan sulit bagi mereka untuk keluar. Mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengatur kembali aliansi sembilan kota. Dan waktu itu cukup bagi keluarga Wang untuk melakukan banyak hal. Memikirkan semua ini, ketidakpuasan di wajah Jiang Chen Yuan menghilang, digantikan oleh senyuman menghina. Ini adalah rencana yang membunuh tiga burung dengan satu batu. Wang Chen, Sun Yifan, mereka benar-benar kejam. Para leluhur yang hadir memang berpengalaman seiring bertambahnya usia. Saya khawatir aliansi pembunuhan surga mengetahui hal ini. Kata leluhur tua keluarga kura-kura hitam sambil tersenyum masam. Tentu saja cita-cita itu indah. Namun, yang mereka takuti adalah melemparkan roti daging ke arah seekor anjing. Mereka harus berhati-hati. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Sun Yifan memasang wajah menghina. Aliansi pembunuhan surga pasti sudah memikirkan masalah ini. Jika mereka berani mengatakan akan mengambilnya, mereka pasti punya cara untuk menghadapinya. Namun, siapakah Sun Yifan? Jika dia tidak memiliki sedikitpun kendali, dia tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Dia bisa menjamin bahwa aliansi pembunuhan surga akan mengeluh tanpa henti. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Haha, karena kamu bilang begitu, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Mendengar perkataan Sun Yifan, lelaki tua dari keluarga Ryu itu tertawa. Tepat, kalau begitu berikan pada mereka. Tidak perlu ragu. Orang tua dari klan iblis berkata dengan lugas. Tak lama kemudian, mereka mencapai kesepakatan. Mereka mempercayai Sun Yifan dan Wang Chen. Terlebih lagi, mereka tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik, bukan? Jika memang demikian, mengapa mereka harus lebih khawatir? Mereka hanya akan menghadapinya jika sudah terjadi. Yang mereka butuhkan sekarang adalah sikap aliansi pembunuhan surga. Mereka membutuhkan aliansi pembunuhan surga untuk membayar harganya. Bagus. Jika itu masalahnya, kembalilah dan bersiaplah. Dua hari. Paling lama dua hari. Kita perlu mengatur ulang kekuatan kita, mengatur ulang keluarga kita, dan siap menghadapi situasi apapun. Tentu saja, aliansi sembilan kota. Haha, kita bisa membiarkan aliansi pembunuhan surga mengambil alih. Setelah berdiskusi sebentar, Sun Yifan sampai pada kesimpulan sambil tersenyum. Ini lebih sederhana dari yang mereka bayangkan. Rupanya mereka semua adalah orang-orang pintar. Itu bagus. Jauh lebih mudah berurusan dengan orang pintar, bukan? Bagaimanapun, Sun Yifan masih membutuhkan persetujuan dan dukungan semua orang untuk situasi saat ini. Semuanya berjalan sesuai lintasan yang diharapkan. Aliansi pembunuhan surga. Sun Yifan mencibir dalam hati. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa aliansi sembilan kota dan gunung Sainte adalah kondisi Sun Yifan sejak awal? Bagilah dunia secara merata. Tidak apa-apa jika kamu berbohong kepada hantu. Sun Yifan tidak berpikir bahwa dia bisa menipu aliansi pembunuhan surga. Jika itu masalahnya, Sun Yifan seharusnya khawatir. Karena aliansi pembunuhan surga tidak dapat memberi mereka bantuan lebih lanjut. Sekarang, sangat bagus. 3122 Aliansi pembunuhan surga tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga uang akan begitu menentukan. Ketika berita dari keluarga uang datang, seluruh aliansi pembunuhan surga menjadi gempar. Bagaimana mungkin, mereka setuju begitu saja. Bahkan pendeta hijau mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut. Apa yang dipikirkan Wang Chen? Apa yang dipikirkan keluarga uang? Aliansi sembilan kota adalah sesuatu yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh keluarga uang. Dapat dikatakan bahwa jika keluarga uang memberikan aliansi sembilan kota kepada aliansi pembunuhan surga, bukankah usaha mereka selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Ketegasan keluarga uang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Haha, sungguh berani. Wang Chen, aku semakin menyukaimu. Chi Mei mengungkapkan ekspresi mempesona saat ini setelah mendengar suara terkejut Lu Zun dan yang lainnya. Dia mengejek sambil tertawa, itu benar. Semakin dia memahami Wang Chen, semakin dia menyadari bahwa dia tidak biasa. Pantas saja keluarga uang bisa memiliki landasan dan status seperti itu. Pantas saja keluarga uang bisa berstatus seperti itu. Itu karena mereka memiliki kepala keluarga. Jika seseorang tidak dapat memutuskan untuk melepaskan atau mengambil sesuatu dalam waktu 30 detik, orang tersebut tidak akan mampu mencapai hal-hal hebat. Adapun Wang Chen, dia mungkin bahkan tidak membutuhkan setengah menit. Melepaskan Aliansi Sembilan Kota adalah satu-satunya hal yang memungkinkan Wang Chen mencapai ketinggiannya saat ini. Hanya keberanian seperti ini yang bisa membuat Wang Chen mentolerir Sun Yifan yang mengerikan. Ini benar-benar orang yang tidak biasa. Sungguh sangat berani. Namun, saya khawatir ini adalah skema keluarga Wang. Mendengar perkataan Chi Mei, seorang tetua di aula menyipitkan matanya dan berkata. Ya, saya khawatir keluarga Wang ingin melepaskan beban ini. Aliansi Sembilan Kota. Saat ini, Aliansi Sembilan Kota menjadi sasaran kritik publik. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga secara langsung menargetkan Aliansi Sembilan Kota. Saat ini, keluarga Wang membutuhkan keberanian untuk menyingkirkan Aliansi Sembilan Kota. Namun, saya khawatir mereka ingin orang lain melakukan pekerjaan kotor mereka. Kata tetua berjubah hitam dengan ekspresi muram. Di bawah langit malam, suasana di aula berangsur-angsur menjadi menindas. Baru pada pagi harinya mereka sudah heboh dengan tawaran itu. Aliansi Sembilan Kota, Gunung Sainte. Ini jelas merupakan permintaan yang sangat tinggi. Akankah keluarga Wang setuju begitu saja? Jangan khawatir, mereka tidak menyangka keluarga Wang akan setuju. Selama keluarga Wang tidak setuju, Aliansi Pembunuhan Surga akan mampu berdiri di belakang keluarga Wang, bukan? Ketika saatnya tiba, dia harus mendapatkan beberapa keuntungan sebelum melakukan tindakan. Jelas sekali dia ingin keluarga Wang bertarung dengan Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong. Namun, sekarang klan Wang telah menyetujuinya, mereka menjadi lengah. Mereka bisa menebak apa yang dipikirkan keluarga Wang. Tapi, jadi kenapa? Sekarang kentang panas telah diserahkan ke tangan Aliansi Pembunuhan Surga, masalah sulit harus diselesaikan oleh mereka. Keluarga Wang, sungguh berani. Skema yang bagus. Sun Yifan, Wang Chen, tidak heran dia adalah talenta yang luar biasa. Dia memiliki kualifikasi untuk dikagumi. Sayangnya, kami adalah musuh. Pria berjubah merah itu juga menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hancurkan Aliansi Sembilan Kota. Pendeta Hijau mengerutkan kening dan bertanya. Hancurkan mereka. Kita harus menjatuhkan mereka. Atau, lemparkan mereka keluar. Jika kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Pria berjubah merah itu mendengus dingin. He he, rasanya kita terjebak dalam kepompong buatan kita sendiri. Tetua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kali ini, mereka serasa terjebak dalam kepompong buatan mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengalahkan Aliansi Sembilan Kota. Jika tidak, apa yang akan mereka lakukan? Menyerah sekarang. Jika mereka menyerah sekarang, mereka tidak akan mampu mengalahkan Aliansi Sembilan Kota di masa depan. Mereka ingin mengambilnya kembali setelah menyerah. Memikirkan hal ini, semua orang memandang pria berambut perak itu. Bagaimana dia memutuskan? Bagaimanapun, dialah yang menyarankan ide ini. Hancurkan mereka. Seolah merasakan tatapan semua orang, pria berambut perak itu berkata tanpa ekspresi. Jatuhkan mereka. Itu adalah keputusannya. Bibir pria berambut perak itu membentuk senyuman. Wang Chen sungguh berani. Tampaknya kendalinya atas Aliansi Keluarga Wang tidaklah biasa. Karena dia begitu murah hati, jika kita tidak menerimanya, bukankah kita akan dirugikan? Beritahu keluarga Wang bahwa kami menerima kebaikan mereka. Dalam Perang Suci, kita akan maju dan mundur bersama, hidup dan mati bersama. Pria berambut perak itu berkata dengan semangat heroik. Kalau begitu, bisakah kita mengambil alih sekarang? Pendeta Hijau bertanya dengan ragu. Sekarang. Tidak. Tidak sekarang. Kami menginginkan Aliansi Sembilan Kota. Tapi, siapa yang meminta kita menerimanya sekarang? Pria berambut perak itu berkata sambil tersenyum tipis. Haha. Aku tahu. Mendengar perkataan pria berambut perak itu, kesuraman di wajah Pendeta Hijau hilang, dan dia tertawa. Dia tahu apa yang ingin dikatakan pria berambut perak itu. Aliansi Sembilan Kota, keluarga Wang akan memberikannya padanya. Aliansi Pembunuhan Langit tentu saja menginginkannya. Tapi, itu menjadi masalah, bukan waktunya fleksibel. Ini bisa mengubah banyak hal. Pria berambut perak itu pasti sudah memikirkan situasi saat ini sejak lama. Laporan. Namun, saat semua orang menghela nafas lega, suara cemas datang dari luar aula. Seorang pemuda bergegas memasuki aula. Apa masalahnya? Pupil mata pria berambut perak itu menyusut saat dia melihat ke arah pemuda yang bergegas ke aula. Aliansi Sembilan Kota, Aliansi Sembilan Kota mengirimkan berita. Mereka ingin kita mengambil alih Aliansi Sembilan Kota. Rakyat mereka mulai mundur. Selain Kota Kian, Iblis, Empat Keluarga Besar, Empat Tanah Suci, Keluarga Tinta Phoenix, dan Sekolah Singchen semuanya sudah mulai mengatur ulang. Bahkan para binatang buas telah mengirimkan berita bahwa mereka akan meninggalkan kota mereka. Sekarang, mereka akan berkumpul di Kota Kian, dan mereka bahkan mungkin mundur ke Kota Hong. Pemuda itu bergidik saat merasakan tatapan pemimpinnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Suara mendesing. Kata-katanya menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Apa? Bahkan pria berambut perak itu membelalakkan matanya. Bagaimana mungkin? Pendeta Hijau dan yang lainnya juga membelalakkan mata mereka. Baru saja, mereka berpikir untuk menggunakan waktu untuk mengulur waktu. Tiga hari. Berita mengatakan bahwa paling lama dalam tiga hari, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akan tiba di Aliansi Sembilan Kota. Bukankah tiga hari cukup untuk mengulur waktu? Saat itu, keluarga Wang akan bergerak ke selatan. Namun, siapa sangka keluarga Wang begitu cepat dan tegas? Mereka baru menyetujui kondisi ini di pagi hari, dan mereka sudah mulai bergerak di sore hari. Kekuatan penggalangan macam apa ini? Persatuan macam apa ini? Ini sudah cukup mengejutkan. Keberanian yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa. Dia meletakkannya tanpa ragu sedikitpun. Ini adalah inti dari seorang ahli sejati. Banyak orang yang hadir mengira mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan pria berambut perak yang memimpin mengerutkan alisnya saat ini. Bagus. Wang Chen yang baik. Setelah hening beberapa saat, pria berambut perak itu tiba-tiba tertawa. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Tuhan, lalu, lalu apa? Apa yang harus kami lakukan? Pendeta hijau memasang wajah pahit. Sepertinya rencana Tuhan hancur total, bukan? Fiuh. Mendengar pertanyaan Green Referen, menatap mata semua orang yang bertanya-tanya, pria berambut perak itu menghela nafas panjang. Makan itu. Tidak ada pilihan. Ini adalah permintaannya. Untuk mundur sekarang. Bukankah itu sebuah lelucon? Apakah keluarga Wang menyerah? Lalu makanlah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Sekarang hati orang-orang sedang kacau. Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga tersapu. Saat ini, keluarga Wang langsung menyerah. Jika aliansi pembunuhan surga tidak memakannya, akan seperti apa situasinya? Pada saat itu, aliansi sembilan kota pasti akan mengalami kekacauan, bukan? Bukankah itu akan menguntungkan gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga? Bukankah mereka akan menghancurkan aliansi sembilan kota tanpa satupun prajurit? Lalu biarkan mereka memenangkan hati rakyat? Biarkan orang lain mengambil keuntungan dari situasi ini dan kemudian secara langsung mengancam aliansi pembunuhan surga. Sulit untuk melepaskan diri dari harimau. Ini adalah situasi yang dihadapi aliansi pembunuhan surga sekarang. Kali ini, mereka benar-benar ditipu oleh keluarga Wang. Awalnya, mereka ingin membuat jebakan untuk dilompati oleh keluarga Wang. Siapa yang menyangka pada akhirnya mereka menggali lubang dan mengubur diri di dalamnya? Bahkan pria berambut perak pun mau tidak mau merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Keluarga Wang, Wang Chen, langkah yang bagus. Sekarang, meskipun mereka tidak mau menerimanya, mereka harus menerimanya. Keluarga Wang, Wang Chen, tindakan ini benar-benar menghancurkan rencana pria berambut perak itu. Rencana benar-benar tidak bisa mengikuti perubahan. Makan itu, lalu kita. Mendengar keputusan pria berambut perak itu, semua orang saling memandang. Segera, segera, kumpulkan orang-orang itu untukku. Dua hari, paling lama dua hari. Dalam dua hari, saya ingin melihat Anda memakan aliansi sembilan kota dan menstabilkannya. Sedangkan untuk keluarga Wang, beritahu mereka, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mereka harus mempertahankan kota Kian. Menghadapi pasukan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte, jika mereka mundur, jangan salahkan aliansi pembunuhan surga karena berbalik melawan mereka. Pria berambut perak itu mendengus tanpa ekspresi saat hatinya kacau. Jejak kemarahan muncul di hatinya. Sekarang, tidak ada jalan mundur. Keluarga Wang, langkah yang bagus. Apakah mereka mendorong aliansi pembunuhan surga ke depan? Hal ini membuat aliansi pembunuhan surga menelan ini bahkan jika mereka harus mematahkan gigi mereka. Apa yang bisa mereka katakan? Aliansi sembilan kota adalah hal yang sulit, mereka harus menerimanya. Bahkan jika mereka tidak mau. Ketegasan keluarga Wang tidak terduga dan di luar kendali mereka. Dua hari. Hanya ada dua hari tersisa untuk aliansi pembunuhan surga. Jika mereka tidak bisa mengalahkan aliansi sembilan kota dalam dua hari, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Pada saat itu, itu hanya akan menguntungkan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Itu hanya akan menguntungkan keluarga Wang. Sepertinya keluarga Wang telah membayar mahal, tetapi penerima manfaat terbesar adalah keluarga Wang. Iya. Melihat kemarahan pria berambut perak itu, semua orang ketakutan dan tidak berani ragu lagi. Mereka segera bangkit dan pergi untuk bersiap. Keluarga Wang. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen. Sangat bagus. Kita lihat saja. Setelah semua orang pergi, pria berambut perak itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia menyipitkan matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Niat membunuh yang samar menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia telah menyerang elang sepanjang hari dan sekarang elang itu mematuk matanya. Apa kamu pikir kamu bisa menempatkanku dalam situasi sulit seperti ini? Tidak. Keluarga Wang. Jangan pernah berpikir untuk keluar. 3123. Aliansi Sembilan Kota telah berubah. Hanya dalam satu malam, tanpa sepengetahuan semua orang, Aliansi Sembilan Kota telah berubah. Saat matahari pagi menyinari medan perang dan berita menyebar, seluruh medan perang kembali gempar. Ini benar-benar tidak bisa ditebak. Siapa sangka perubahan seperti itu akan terjadi? Baru kemarin, Aliansi Sembilan Kota masih menjadi wilayah kekuasaan keluarga Wang. Tapi hari ini, semuanya sama, tapi orangnya berbeda. 4 keluarga besar, 4 tanah suci, keluarga Zan, Ras Iblis, keluarga Tinta Feng, Sekolah Singchen. Semua orang sepertinya telah menghilang dari kota milik mereka dalam semalam saat mereka berkumpul di kota Kian. Bahkan binatang buas pun mulai mengatur ulang diri mereka sendiri. Dengan demikian, selain kota Kian, semua kota lain di Aliansi Sembilan Kota telah menjadi kota tanpa pemilik. Ini cukup membuat orang ternganga. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang keluarga Wang coba lakukan? Mungkinkah keluarga Wang mulai takut? Perang suci akan datang. Apakah keluarga Wang akan menyerah? Banyak orang tidak mengerti apa yang dilakukan keluarga Wang. Sejenak banyak orang yang mendiskusikannya. Namun, saat semua orang sedang mendiskusikannya, berita mengejutkan lainnya datang hari itu. Kota-kota yang ditinggalkan keluarga Wang secara bertahap diambil alih. Dan orang-orang yang mengambil alih berasal dari Heaven Murder Alliance. Wow! Kali ini, seluruh medan perang menjadi hiru pikuk. Dalam sekejap, semua orang sepertinya tahu apa yang sedang terjadi. Keluarga Wang telah bersekutu dengan Heaven Murder Alliance. Ketika perang suci dimulai, pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte bersekutu. Sekarang, keluarga Wang berdiri bersama aliansi pembunuhan surga. Ini benar-benar bisa menjadi perang suci. Kali ini, semua kekuatan besar terlibat. Perang ini pasti akan berlangsung sengit. Semua orang menjadi gila. Jadi keluarga Wang menyerahkan kota-kota itu agar aliansi pembunuhan surga mengambil alih. Bukankah ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka bersekutu? Tapi, keluarga Wang sangat murah hati. Aliansi Sembilan Kota menyerah begitu saja. Tentu saja, sebagian orang memiliki banyak keraguan. He he, aliansi Sembilan Kota. Itu hanya target untuk semua orang. Keluarga Wang menyerahkan kotanya. Apakah ini benar-benar karena kemurahan hati mereka? Apakah Heaven Murder Alliance benar-benar unggul? Saya khawatir aliansi pembunuhan surga juga sedang tidak bersenang-senang, bukan? Tentu saja, ada juga beberapa orang pintar yang dengan cepat mengetahui triknya setelah terkejut dan tersenyum penuh minat. Tindakan keluarga Wang ini membuat orang-orang pintar ini menamparkan meja dan bertepuk tangan. Berani, tegas, dan kejam. Bukan suatu kebetulan bahwa keluarga Wang memiliki apa yang dimilikinya saat ini. Keberanian dan ketegasan yang dia tunjukkan kali ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka rela menyerahkan kerajaannya. Bukankah ketegasan ini mengagumkan? Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Untuk sementara waktu, seluruh medan perang menjadi semakin bergejolak seiring dengan tersebarnya berita tersebut. Seolah-olah Bau Mesiu telah meresap ke seluruh medan perang. Pada tahap ini, perang benar-benar hampir pecah. Aliansi Sembilan Kota, apakah dia menyerah? Bahkan Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga yang menerima berita ini mau tak mau terkejut. Keluarga Wang sungguh berani, sepertinya kita tidak kalah secara tidak adil saat itu. Kami telah meremehkan keluarga ini. Setelah pulih dari keterkejutannya, seorang lelaki tua dari pavilion pembantayan naga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu benar. Jika sebelum ini, pavilion pembantayan naga masih merenungkan kegagalan mereka, maka setelah menerima berita ini, mereka sepertinya telah melepaskan kengganan di hati mereka. Keberanian semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh pavilion pembantayan naga. Keluarga Wang terlalu dipandang rendah. Pemenang mengambil semuanya. Apa arti kerugian sesaat, keluarga Wang sedang memainkan permainan catur yang sangat, sangat besar. Dengan gerakan ini, mereka secara langsung menyeret aliansi pembunuhan surga ke dalam perang ini, menarik aliansi pembunuhan surga dengan kuat ke pihak mereka. Mereka bahkan menyebabkan aliansi pembunuhan surga tenggelam dalam rawa. Membunuh dua burung dengan satu batu. Inilah yang telah dicapai keluarga Wang. Hal ini membuat lelaki tua dari pavilion pembantayan naga berseru. Memang sangat berani. Mendengar kata-kata lelaki tua dari pavilion pembantayan naga, seorang lelaki tua dari gunung Sainteh hanya bisa menghela nafas. Saya khawatir rencana kita telah berubah. Sambil menghela nafas, lelaki tua dari gunung Sainteh itu mengungkapkan ekspresi serius. Itu benar. Mereka adalah pemimpin pasukan sekutu pavilion pembantayan naga dan gunung Sainteh. Dalam perjalanan menuju aliansi sembilan kota, mereka menerima berita ini. Bagi mereka, ini jelas bukan kabar baik. Mereka mengharapkan aliansi pembunuhan surga untuk berpartisipasi dalam perang ini. Namun, mereka tidak menyangka aliansi pembunuhan surga akan tenggelam begitu dalam. Ini setara dengan terikat erat dengan keluarga Wang. Mereka bahkan didorong ke garis depan. Jika sebelumnya, mereka masih berharap aliansi pembunuhan surga tidak melakukan upaya apapun, maka sekarang, mereka telah mengakhiri pemikiran seperti itu. Itu benar, ada masalah. Namun, apakah kita masih bisa berhenti? Orang tua dari pavilion pembantayan naga tersenyum pahit. Rencananya telah berubah, tetapi gunung Sainteh dan pavilion pembantayan naga tidak punya jalan keluar. Slogan Perang Suci sudah diteriakkan. Tidak hanya mempengaruhi gunung Sainteh dan pavilion pembantayan naga, tetapi juga mempengaruhi kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka. Bagaimana bisa mengumpulkan ratusan pakar semudah itu? Terlebih lagi, seluruh medan perang mengetahui masalah ini. Saat ini, jika mereka mengambil inisiatif untuk berhenti, apa pendapat orang lain tentang mereka? Semangat mereka pasti akan menurun. Pada saat itu, itu akan menjadi masalah yang sebenarnya. Sekarang, mereka hanya bisa gigit jari dan melakukannya sekaligus. Terlebih lagi, gunung Sainteh dan pavilion pembantayan naga tidak mengizinkan mereka mundur. Tentu saja, setelah keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga bersatu, apakah mereka akan membiarkan mereka mundur? Bahkan lebih mustahil lagi. Oleh karena itu, mereka tidak punya jalan keluar. Kalau begitu ayo kita lakukan dengan cara ini. Orang tua dari gunung Sainteh menghela nafas. Saya yakin orang-orang kita di atas juga sudah menerima kabar tersebut. Mari kita lihat bagaimana mereka menghadapinya. Orang tua dari gunung Sainteh menghela nafas dengan tatapan samar di matanya. Memikirkan sikap keras leluhur tua pertama, dia tidak lagi punya harapan. Rasionalitasnya telah hilang, dan kemarahan memenuhi seluruh pikirannya. Apa lagi yang bisa dia harapkan? Mengepalkan giginya dan bertahan. Percepat, jangkau aliansi sembilan kota secepat mungkin. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua dari gunung Sainteh itu melanjutkan. Baiklah. Orang tua dari pavilion pembantaian naga tampak serius. Saat matahari terbenam di barat, pasukan besar bergerak maju dengan cepat. Angin bertiup, dan langit berubah warna. He he, semuanya seperti yang diharapkan. Di bawah langit malam, kota Kian sangat sepi. Di ruang belajar rumah keluarga Wang, wajah Sun Yifan penuh dengan senyuman. Ya, semuanya seperti yang diharapkan. Tapi kali ini, saya khawatir masih banyak orang yang tidak puas. Wang Chen menghela nafas. Semua pasukan telah meninggalkan kota mereka, dan pasti akan ada keluhan. Tidak masalah. Bukan. Selama leluhur tua mereka masih ada, selama kepala keluarga mereka masih ada, selama masih ada orang di atas mereka, selama kebanyakan dari mereka tidak mengeluh, itu sudah cukup. Sun Yifan berkata dengan lemah. Bagaimana pengaturannya di sana? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Mereka telah menyerahkan kota-kota lainnya. Tapi apakah mereka benar-benar akan menyerah begitu saja? Mustahil. Sun Yifan dan Wang Chen sudah punya rencana. Semuanya sudah diatur. Pengawal bayangan ada di antara mereka, dan pengaturan yang kami buat selama bertahun-tahun mulai berhasil. Aliansi pembunuhan surga. Apakah mereka memasuki kota-kota itu pada hari ini? Jangan khawatir, ini akan stabil. Setidaknya, hal itu akan terjadi dalam jangka pendek. Nanti kalau ada kebutuhan, hehehe. Sun Yifan terkekeh. Semuanya sudah cukup jelas. Binatang-binatang buas itu akan segera tiba. Badai akan datang. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke jendela. Melihat cahaya bulan di luar, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ya, badai akan datang. Kali ini, kita harus mencapai surga dalam satu langkah. Tidak ada peluang yang lebih baik dari ini. Sun Yifan mengungkapkan beberapa ambisinya. Ini adalah kesempatan terbaik. Ini adalah era terbaik. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, keluarga Wang akan mengalami kemacetan. Perang Suci. Siapa sangka Perang Suci akan bertepatan dengan ide Sun Yifan? Klan Wang menginginkan kegembiraan baru, tekanan baru. Meski waktu terbatas, mereka mampu mengatasinya. Selain itu, aliansi pembunuhan surga juga bergabung dengan mereka. Mencapai surga dalam satu langkah. Mungkin, Wang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Aku mungkin harus segera pergi ke medan perang tertinggi. Wang Chen tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah pertama kalinya dia menyebutkan hal ini kepada Sun Yifan. Saat ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Perang Suci. Setelah Perang Suci, dunia akan damai. Aliansi pembunuhan surga akan berada dalam rawa. Seberapa besar ancaman yang bisa mereka timbulkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Wang Chen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang setelah dia pergi? Saya akan tinggal. Jangan khawatir tentang siang kiankan di benua Tian Suan. Aku akan berada di sini. Selama aku, Sun Yifan, masih hidup. Dunia tidak akan berubah. Sun Yifan tercengang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Nada suaranya dipenuhi dengan tekat yang tak terkatakan. Dia pasti akan mempertahankan warisan ini. Dia akan menunggu hari raja kembali. Perpisahan singkat. Terus. Tanpa hambatan melintasi tiga alam. Benar-benar tanpa hambatan di tiga bidang. Dia, Sun Yifan, akan menunggu hari itu tiba. Seolah-olah Sun Yifan bisa melihat bayangan kemuliaan yang tak terbatas itu. Senyum mengembang di bibirnya. Di bawah langit malam, senyuman itu sangat mempesona. Buatlah pengaturannya. Saatnya melakukan persiapan. Setelah aku pergi, aku akan meninggalkan seseorang untuk tinggal bersamamu. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu, aku khawatir akan ada orang yang khawatir jika aku tinggal sendirian. Mata Sun Yifan berbinar saat dia tersenyum. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan keluarga Wang di tengah jalan dan memperoleh terlalu banyak kekuasaan dan status. Bagaimana tidak ada ketidakpuasan dan kecurigaan. Itu pasti palsu. Sun Yifan sangat jelas bahwa jubah hitam dan yang lainnya tidak waspada terhadapnya. Mustahil. Sun Yifan tidak dibutakan oleh keserakahan dan ambisi. Dia masih tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di langit ini. Dia tahu bahwa semua yang dia miliki sekarang adalah karena dia punya pendukung. Itu adalah Wang Chen. Empat keluarga besar, empat tempat suci, keluarga Wang, keluarga Zan, keluarga Infinix, sekolah Sing Chen. Bukankah karena Wang Chen kita bersatu? Apakah dia, Sun Yifan, memiliki kemampuan itu? 3.124 Malam gelap dan angin dingin menderu-deru. Segumpal awan gelap muncul di langit. Seluruh area dipenuhi dengan atmosfer yang menindas. Akan turun hujan. Melihat ke langit, sosok anggun berdiri di puncak gunung di dalam wilayah naga dan bergumam pada dirinya sendiri. Pandangan rumit dan melankolis melintas di matanya. Gaun berwarna merah menyala menambah semburat keanehan di malam hari. Ya, dunia akan berubah. Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Begitu wanita berbaju merah selesai berbicara, sosok lain muncul di sampingnya tanpa ada yang menyadarinya. Dia mengenakan gaun putih, seperti teratai salju, tidak terpengaruh oleh dunia. Melalui tabir, tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah yang tersembunyi di balik tabir. Nada suaranya acuh tak acuh, seolah dia sedang menjelaskan sesuatu. Saya lelah. Wanita berbaju merah itu sepertinya sudah merasakan penampilan wanita berbaju putih itu. Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Lelah. Wanita berpakaian putih menoleh untuk melihat sosok di sampingnya dan menghela nafas, kamu tidak boleh lelah. Bukankah kamu yang paling gigih saat itu? Jika anda takut lelah, anda akan seperti orang itu, menjelajahi dunia. Setelah menunggu ribuan tahun, kok bisa capek? Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tatapan rumit melintas di mata wanita berpakaian putih itu, dia tidak bisa mati sekarang. Kata-katanya sepertinya meyakinkan sesuatu. Ya, dia tidak bisa mati, tapi apakah dia akan mati? Wanita berbaju merah itu bertanya. Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga telah bergabung untuk melancarkan perang suci. Mungkin dia tidak takut pada orang-orang itu, tapi kamu harus tahu betapa menakutkannya kedua keberadaan kuno itu. Wanita berpakaian putih melihat kekejauhan dan berkata. Aliansi pembunuhan surga terlibat, bukan. Wanita berbaju merah itu bertanya. Dia menjentikan rambut panjangnya yang berkibar, memperlihatkan kecantikannya yang tiada taraf. Aliansi pembunuhan surga, mungkin tidak cukup. Jika kedua orang tua itu menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk membunuh. Yu Qianqiu. Apakah Yu Qianqiu memiliki kemampuan itu? Jika dia melakukannya, dia tidak akan gagal di pavilion pembunuh naga. Selain itu, dia punya niat untuk membunuh Wang Chen. Wanita berpakaian putih itu mendengus dingin. Haha iya, Yu Qianqiu. Benar-benar kuat. Jika bukan karena Anda yang bergerak, saya khawatir orang tua pavilion pembantaian naga sudah tamat. Bukan. Wanita berbaju merah berkata sambil tersenyum. Kamu harus pergi. Ayo pergi ke aliansi sembilan kota. Dia mencarimu. Dia yakin Anda bisa membantunya. Aku mengenalmu. Anda tidak akan melihatnya mati seperti ini. Bukan. Wanita berjubah putih itu menyarankan. Aku. Dengan identitas apa? Wu Qingzui. Wanita berbaju merah itu tersenyum mengejek diri sendiri. Wu Qingzui. Benar sekali. Wanita yang berdiri di puncak gunung itu tidak lain adalah Wu Qingzui. Wu Qingzui telah menghilang sejak lama. Orang yang dicari Wang Chen. Wanita berpakaian putih di sampingnya tidak lain adalah Yang Mulia Laut Selatan. Ternyata, mereka berdua selalu berada di Dragonfield. Hanya saja keluarga Wang belum menemukannya. Iya, sebagai Wu Qingzui. Dia percaya padamu. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan pasti. Sama seperti bagaimana kamu melepaskan Xi Lan dan Ke R. Biarkan mereka kembali ke keluarga Wang dalam waktu dekat. Wu Qingzui berbalik dan bertanya. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Setelah mengikuti saya selama bertahun-tahun, saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk membantu mereka mendapatkan banyak hal, terutama Xi Lan. Dia memiliki fisik yang istimewa, dan inilah saatnya keahliannya berperan. Dengan kekuatan mereka, mereka memenuhi syarat untuk bertahan dalam pertempuran ini. Mata Yang Mulia Laut Selatan berbinar. Tapi mereka mungkin membencimu. Wu Qingzui mencibir. Membenci. Terus. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan lembut. Namun ada sedikit kebingungan di matanya. Bagaimana jika desakan kita salah? Wu Qingzui sedikit bingung. Iya, kegigihan kami tidak mungkin salah. Bagaimana salahnya menunggu ribuan tahun dan bertahan selama ribuan tahun? Wang Chen ditakdirkan untuk menempuh jalan kejayaan. Puncak itu adalah batasnya, dan dia bahkan mungkin melampaui batas itu dan membuka dunia baru. Mata Yang Mulia Laut Selatan menunjukkan sedikit kenangan dan kerinduan. Namun, dibalik tabirnya, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman pahit yang tidak dapat dilihat orang biasa. Apakah kamu bimbang? Mungkin Anda sudah berubah. Yang Mulia Laut Selatan memandang Wu Qingzui dan bertanya. Mengubah. Mungkin, orang selalu berubah. Benarkan. Wu Qingzui tampak kesepian. Kamu tidak seharusnya berubah. Anda tahu bagaimana Anda mendapatkan kehidupan baru, dan Anda tahu apa yang diwakili oleh keberadaan Anda. Anda juga tahu apa yang ingin dilindungi dalam hidup Anda. Kembali. Jangan seperti orang itu. Jika Anda benar-benar berubah, Anda tidak akan menunggu sampai hari ini. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan suara yang dalam. Sudah waktunya aku keluar jalan-jalan. Saya tidak perlu tinggal di dunia ini terlalu lama. Saatnya mengakhiri beberapa hal. Yang Mulia Laut Selatan berbalik dan berjalan ke kejauhan, tetapi suaranya mencapai telinga Wu Qingzui. Namun sesaat kemudian, Yang Mulia Laut Selatan telah menghilang dari dunia ini. Dia diam, seolah dia tidak pernah muncul. Hanya aroma samar yang ditinggalkannya yang mewakili keberadaannya. Belum berubah. Tidak, aku sudah berubah. Mungkin aku hanya belum menyadarinya. Melihat ke arah yang ditinggalkan Yang Mulia Laut Selatan, Wu Qingzui menghela nafas. Tapi kamu benar-benar tidak bisa mati. Kemudian, Wu Qingzui bergumam pada dirinya sendiri, berbalik, dan berjalan menuruni gunung. Setelah tinggal di Dragonfield begitu lama, tibalah waktunya untuk keluar. Bukankah selama ini dia mencariku? Sudut mulut Wu Qingzui melengkung. Aliansi Sembilan Kota telah berubah. Aliansi Pembunuhan Surga telah mengambil alih, dan semua orang panik. Untungnya, semuanya tampak berjalan lancar, dan tidak ada hal besar yang terjadi. Hal ini membuat banyak orang dari Heaven Murder Alliance menghela nafas lega. Sungguh sulit dipercaya. Keluarga Wang benar-benar kooperatif. Namun, memikirkan Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga, para ahli dari Aliansi Pembunuhan Surga memahaminya. Namun tak lama kemudian, mereka jatuh ke dalam kecemasan. Pasukan Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga sudah dekat. Mereka tidak punya waktu untuk bersantai. Mereka memperoleh manfaat, namun mereka harus membayar lebih. Apa yang membuat Aliansi Pembunuhan Surga semakin tidak nyaman adalah keluarga Wang mulai pindah ke Kota Hong. Meskipun Aliansi Pembunuhan Surga tidak menerima Kota Kian, kepergian keluarga Wang tidak diragukan lagi berarti mereka sudah menyerah. Mereka telah sepenuhnya menyerahkan kekacauan ini kepada Aliansi Pembunuhan Surga. Hal ini membuat banyak orang mengertakkan gigi karena marah. Hari ini, tekanan besar datang, yang membuat banyak orang di Heaven Murder Alliance merasa menyesal. Sudah sehari sejak keluarga Wang menyerahkan Aliansi Sembilan Kota. Ini berarti Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga hanya punya waktu dua hari lagi, atau bahkan kurang, sebelum mereka tiba. Siapa yang bisa bersantai sekarang? Jika mereka tahu akan seperti ini, mengapa mereka melakukannya? Jika mereka tidak menghancurkan Aliansi Sembilan Kota, bagaimana mungkin ada tekanan saat ini? Mereka bisa saja berdiri di belakang keluarga Wang dan mendapatkan keuntungan yang cukup. Sayangnya, tidak ada keraguan, dan tidak ada obat untuk penyesalan. Sejumlah besar ahli, dalam keadaan seperti itu, bergegas menuju Aliansi Sembilan Kota. Aliansi Pembunuhan Surga, setelah bertahun-tahun terdiam, akhirnya memperlihatkan taring mereka untuk pertama kalinya. Hanya dalam satu malam, Aliansi Pembunuhan Surga menggunakan metode yang menggelegar untuk membantai semua orang. Di sekitar Aliansi Sembilan Kota, beberapa keluarga dan pasukan yang ingin memanfaatkan situasi ini terbunuh. Hal ini membuat orang menyadari betapa menakutkannya Aliansi Pembunuhan Surga. Ternyata ini hanyalah singa tidur yang belum mengaum. Sekarang, ia telah terbangun. Ia memamerkan taringnya, membuat dunia bergetar. Setelah pembantaian ini, Aliansi Sembilan Kota sepertinya diselimuti oleh bau darah. Namun, tindakan Aliansi Pembunuhan Surga tidak berakhir di situ. Semuanya dilakukan dengan lancar. Aura pembunuh menyebar ke segala arah. Seluruh medan perang sepertinya membeku. Hehehe, bau darahnya kental sekali. Saat fajar, Wang Chen, yang baru saja kembali dari kultivasinya di dunia langit dan bumi, menarik nafas dalam-dalam dan senyuman penuh makna muncul di wajahnya. Tadi malam, setelah kembali dari tempat Sun Yifan, Wang Chen memanfaatkan waktu untuk memasuki dunia Kiankun untuk berkultivasi. Sekarang, bagi Wang Chen, waktu tidak diragukan lagi sangat berharga. Di udara, sepertinya ada bau samar darah, yang membuat Wang Chen mengerti banyak hal. Mungkin, seperti yang dia dan Sun Yifan duga, ini adalah malam pembantaian. Cahaya fajar pertama, aku bertanya-tanya berapa banyak jiwa yang akan diambil dan berapa banyak mayat yang akan disinai. Wang Chen menghela nafas. Keluar, aku tahu kamu di sini. Lalu, tiba-tiba, ekspresi Wang Chen berubah dan dia berhenti menghela nafas. Matanya berkedip dengan cahaya dingin dan dia mendengus dingin. Dia melihat keluar jendela ke halaman. Dalam cahaya redup, mata Wang Chen seperti pisau tajam, berkedip dengan cahaya dingin. He he, sudah kuduga, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Saat suara Wang Chen jatuh, terdengar tawa kecil. Ada fluktuasi di udara, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis, berjalan keluar dari ketiadaan dan muncul di halaman. Perlahan, dia berjalan menuju Wang Chen. Dia membuka jendela dan melompat ke kamar Wang Chen. Sepertinya kamu sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Saat masuk ke kamar, sosok itu tersenyum dan bertanya ketika dia melihat Wang Chen yang acuh-ta'acuh. Dia berjalan ke kursi di samping dan duduk, menatap Wang Chen. Khawatir, kenapa kau khawatir? Katakan padaku, mengapa kamu ada di sini hari ini? Sepertinya kita tidak perlu bertemu seperti ini, kan? Wang Chen memandang orang itu dengan dingin dan bertanya. Energi di tubuhnya telah dimobilisasi secara diam-diam. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Belum lagi pria di depannya ini. Ada kebencian hidup dan mati di antara mereka. Kamu memang jenius. Pantas saja Tuan Muda Ketiga menderita kerugian besar di tangan Anda. Melihat aura yang ditampilkan Wang Chen, orang itu tersenyum dan berkata. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen, menarik senyumnya. Itu benar, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kita seharusnya tidak bertemu. Karena akulah yang seharusnya membunuhmu. Wang Chen, bukan begitu. Karena kamu membunuh dopelgangerku. Cek, cek, cek. Aku, Gao Zan, jarang sekali merasa malu. Kebencian kami tampaknya tidak dapat didamaikan. Tetapi memikirkan tentang Tuan Muda Ketiga, sepertinya saya menemukan sedikit kelegaan. Dopelgangernya telah dihancurkan, dan dopelgangernya juga telah dihancurkan olehmu, bukan. Apa yang harus aku katakan padamu? Terima kasih. Atau apa? He he. Menurutku mungkin kita seharusnya tidak memiliki hubungan seperti yang kita kira, bukan. Setelah mengangguk setuju, orang itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan lemah. Kata-katanya tidak ringan atau berat, tapi seperti embusan angin yang bertiup ke dalam hati seseorang. Gao Zan. Benar sekali, orang yang muncul di sini adalah Gao Zan. Gao Zan dari pavilion pembantaian naga, orang yang telah mencoba membunuh Wang Chen beberapa kali dan telah membawa ancaman dan masalah besar kepada Wang Chen. Saat ini, dia benar-benar muncul di kamar Wang Chen. 3.125 Gao Zan. Siapa sangka Gao Zan akan muncul di kamar Wang Chen? Ngomong-ngomong soal Gao Zan, dia seharusnya menjadi orang terakhir yang muncul di sini, bukan? Setidaknya, Wang Chen sangat terkejut. Di kota Yan, Wang Chen membunuh kembaran Gao Zan. Pertempuran itulah yang membuat Wang Chen bangkit. Setelah pertempuran itu, Wang Chen untuk sementara waktu menyingkirkan keadaan menyedihkannya dan memperoleh hadiah besar di kolam reinkarnasi. Setelah itu juga Wang Chen membalikkan situasi dikejar-kejar. Jadi, seberapa besar kebencian dan kemarahan yang seharusnya dimiliki Gao Zan, yang menjadi batu loncatan Wang Chen dan kembarannya dibunuh oleh Wang Chen? Dia pasti ingin sekali membunuh Wang Chen. Faktanya, Wang Chen tidak pernah melupakan Gao Zan. Dia tahu Gao Zan bisa datang untuk membalas dendam kapan saja. Tapi sekarang. Namun, Wang Chen terkejut dengan hasilnya. Apa yang ingin dilakukan Gao Zan dengan tampil di sini? Wang Chen mengerutkan kening. Terkejut, terkejut. Melihat ekspresi Wang Chen, Gao Zan tersenyum dan bertanya. Bicaralah, apa tujuanmu? Mendengar pertanyaan Gao Zan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Jika aku bilang aku di sini untuk berterima kasih, apakah kamu percaya padaku? Mendengar perkataan Wang Chen, Gao Zan berkata sambil tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu? Wang Chen mencibir. Sebenarnya, aku harus berterima kasih. Gao Zan menghela nafas. Tuan muda ketiga, dia adalah pesaing terbesar saya dan kemudian menjadi musuh terbesar saya. Dia merupakan ancaman besar bagi saya. Jika bukan karena Anda, mungkin saya tidak akan sesantai sekarang. Gao Zan menyipitkan matanya dan bergumam. Itu benar. Sejak mereka memasuki paviliun pembantaian naga, keduanya adalah favorit surga. Awalnya, dengan bakat Gao Zan, dia seharusnya bersinar terang, bersinar terang di paviliun pembantaian naga, dan mengejutkan medan perang. Namun kenyataannya, cahaya Gao Zan dibayangi. Ini karena bintang yang lebih cemerlang lagi menerangi medan perang ini. Dia adalah Tian Chen, tuan muda ketiga dari aliansi sembilan kota. Bakatnya terlalu menakutkan, dan pancarannya terlalu terang, hingga Gao Zan tampak dibayangi. Selama ini, Gao Zan mengejar tuan muda ketiga. Dunia, apa dunia ini? Gao Zan tidak pernah menempatkan generasi muda di medan perang di matanya. Dia hanya memperhatikan tuan muda ketiga. Namun, kemunculan Wang Chen mengubah segalanya. Pemuda ini, yang tidak pernah dianggap tinggi oleh Gao Zan, telah menjadi terkenal dan bahkan merenggut kejayaan yang dimiliki tuan muda ketiga. Gao Zan menghela nafas dengan emosi. Sejak kejadian di Wild Space, Gao Zan dimintai pertanggung jawaban oleh pavilion pembantaian naga. Bahkan ada suatu masa ketika pavilion pembantaian naga ingin membas media. Tuan muda ketiga adalah ancaman paling langsung. Namun, Wang Chen muncul. Sinar Wang Chen menutupi segalanya. Energi tuan muda ketiga sepenuhnya ditekan oleh Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana Gao Zan bisa begitu riang hari ini? Dia mungkin benar-benar mati di tangan tuan muda ketiga. Gao Zan sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh tuan muda ketiga. Oleh karena itu, tidak salah jika Gao Zan merasa kesal terhadap Wang Chen. Namun, ada juga rasa terima kasih. Setidaknya, disengaja atau tidak, Wang Chen memang telah membantu Gao Zan menyelesaikan situasi berbahaya. Emosi Gao Zan terhadap Wang Chen tidak diragukan lagi rumit. Rasa syukur. Jika itu masalahnya, saya mengerti. Namun, saya yakin Anda datang ke sini bukan hanya untuk bersyukur, bukan. Anda bukan orang seperti itu. Mendengar kata-kata Gao Zan, bibir Wang Chen membentuk senyuman mengejek sambil berkata dengan dingin. Ayo bergabung. Kali ini, Gao Zan tidak banyak bicara. Mendengar perkataan Wang Chen, dia hanya berpikir sejenak sebelum berkata langsung. Bergabung. Benar, inilah yang ingin dilakukan Gao Zan. Itu juga alasan mengapa dia mengambil risiko untuk menemukan Wang Chen. Bergabung. Murid Wang Chen berkontraksi. Sekali lagi, ini mengejutkan. Gao Zan sebenarnya ingin bergabung. Tak terbayangkan. Jangan kaget. Kami memiliki musuh yang sama. Anda tahu, saya dikejar oleh pavilion pembunuh naga dan diancam oleh Tuan Muda Ketiga. Musuhmu juga adalah pavilion pembunuh naga. Jadi, kita harusnya berteman, kan? Merasakan keterkejutan Wang Chen, Gao Zan berkata sambil tersenyum. Namun, menurutku tidak perlu untuk bergabung denganmu. Apa yang bisa saya peroleh? Menurut saya, harga yang harus saya bayar pasti tidak sedikit. Wang Chen mencibir. Sebenarnya, kamu bisa mendapat banyak keuntungan. Jangan lupa, saya dari pavilion pembunuh naga. Setidaknya, aku dulu. Saya tidak tinggal di pavilion pembunuh naga secara cuma-cuma selama tahun-tahun itu. Meskipun saya ditekan oleh Tuan Muda Ketiga. Tapi, saya juga punya koneksi sendiri. Saya memiliki orang-orang saya sendiri. Saya dapat memberikan Anda bantuan paling langsung dari dalam pavilion pembunuh naga. Gao Zan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tapi, bagaimana kalau aku tidak membutuhkannya? Wang Chen mengungkapkan senyuman merenung. Bantuan dari dalam pavilion pembunuh naga. Mungkin, bagi orang awam, ini sangat membantu. Ini hanyalah berkah dari surga. Tapi, bagi Wang Chen, itu sama sekali tidak menarik. Penatua Kiyu masih ada, dan kerjasama di antara mereka masih berlanjut. Lalu, mengapa Wang Chen membutuhkan bantuan Gao Zan? Bisakah Gao Zan memberinya lebih dari Penatua Kiyu? Itu tidak mungkin. Oh iya, aku lupa. Sepertinya ada orang di pavilion pembunuh naga. Dan, cek-cek-cek, status mereka sepertinya tidak rendah. Pavilion pembunuh naga. Haha, sudah benar-benar rusak. Orang itu belum digali, kan? Dengan bantuannya, kamu sebenarnya tidak membutuhkan bantuanku. Coba saya pikirkan, siapa orang yang membantu anda? Hem, Penatua Kiyu. Seharusnya itu dia, kan? Cek-cek-cek, statusnya tinggi sekali. Itu seharusnya menjadi yang kedua setelah Master Pavilion, bukan? Dia selalu bersikap rendah hati. Tidak heran tidak ada yang menyadarinya. Mulut Gao Zan menunjukkan sedikit senyuman. Hua. Kata-kata Gao Zan bisa dikatakan telah memicu gelombang dahsyat di hati Wang Chen. Dia benar-benar menebaknya. Bagaimana Gao Zan melakukannya? Apakah Penatua Kiyu memberikan permainan itu? Tidak, mustahil. Wang Chen dengan cepat menyangkal kekhawatirannya. Jika Penatua Kiyu benar-benar menyerahkan permainan itu, bagaimana yang mulia pavilion pembunuh naga bisa mentolerirnya sampai sekarang? Lalu Gao Zan. Jangan kaget, apakah kamu masih ingat malam itu di pavilion pembunuh naga? Awalnya, aku seharusnya membunuhmu. Sayangnya, seorang ahli muncul dan dengan paksa mendobrak ruang tersebut, mengganggunya dan memberi Anda kesempatan. Saya hampir terbunuh. Saya selalu bingung. Siapakah yang begitu kuat? Anda tahu, kekuatan saya tidak dianggap yang terbaik. Tapi di pavilion pembunuh naga, statusku tidak rendah. Jika bukan karena Anda, setelah kejadian di Safages Pes, saya juga akan menjadi salah satu tetua pavilion pembunuh naga. Dan kekuatan orang itu jelas menghancurkanku. Dia membantumu, membantumu di tempat itu, dan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Jelas sekali, dia berasal dari pavilion pembunuh naga. Di dalam pavilion pembunuh naga, hanya ada sedikit orang yang bisa menghancurkanku seperti itu. Malaikat Maut, mustahil bagi Grim Rapper untuk bertindak. Pavilion Master, bahkan lebih mustahil lagi. Leluhur tua, itu mungkin. Namun kemungkinannya tidak tinggi. Orang-orang yang paling mungkin, dapat dihitung dengan satu tangan. Terlebih lagi, setelah kejadian itu, aku bahkan dikejar oleh pavilion pembunuh naga. Haha. Berapa banyak orang yang mampu mewujudkan hal ini? Kegagalan di Safages Pes seharusnya tidak membuat saya terjerumus ke dalam situasi dikejar, bukan? Selama perjalanan ke kota Yan, klon saya dibunuh oleh Anda, adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak marah. Tetapi pada saat itu, saya sedang mengasingkan diri dan perlu menerobos. Pada saat genting, saya tidak bisa keluar. Tapi untukmu, keluarga Wang, dan pavilion pembunuh naga, aku selalu memperhatikannya. Anda telah menerima bantuan dari dalam pavilion pembunuh naga. Saya sangat jelas tentang tindakan pavilion pembunuh naga. Dan bahkan mengalahkan pavilion pembunuh naga. Dan dari yang aku tahu, Grim Rehoper sepertinya menderita kerugian besar. Dan untuk bisa melakukan ini, bisa dibayangkan status orang tersebut. Lebih penting lagi, saya memikirkan saat saya tersedot ke dalam badai ruang waktu malam itu, dan merasakan aura. Aura yang sangat kuat dan sangat familiar. Aura itu masih melekat di pikiranku. Segala sesuatu yang terjadi setelah fusi. Saya memikirkannya, dan sepertinya hanya ada satu orang. Itu adalah Penatua Kiyu, bukan? Meskipun Wang Chen tampak tenang di permukaan, kilatan di matanya memungkinkan Gao Zhan melihat keterkejutan di hati Wang Chen. Jelas, dia tahu bahwa tebakannya benar. Faktanya, selain Penatua Kiyu, tidak ada orang lain yang seperti ini. Mengapa pavilion pembunuh naga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang Penatua Kiyu? Hanya dapat dikatakan bahwa mereka yang terlibat dekat tidak dapat melihat dengan jelas. Hanya dapat dikatakan bahwa Penatua Kiyu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Hanya dapat dikatakan bahwa mungkin mereka tidak dapat mencapai suatu kesimpulan. Bagaimanapun juga, status Penatua Kiyu terlalu tinggi. Saat ini, Gao Zhan bersumpah. Kamu tidak perlu menjawabku. Haha. Melihat Wang Chen yang terdiam, Gao Zhan melanjutkan, sebenarnya, sama saja bagiku untuk bekerja sama dengan Heaven Murder Alliance. Bahkan, mereka bisa memberi saya lebih banyak manfaat. Tapi saya tidak menyukai mereka. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Karena Anda adalah orang yang layak diajak bekerja sama. Di antara generasi muda, Tuan Muda Ketiga adalah salah satu yang saya kagumi, dan Anda adalah generasi lainnya. Kami berdua akan bekerja sama untuk membunuh Tuan Muda Ketiga, dan kemudian kami akan memutuskan siapa yang lebih baik. Bagaimana dengan itu? Ada pun bantuan yang bisa saya berikan kepada Anda. Tidak sesederhana yang Anda kira. Paviliun Pembunuh Naga, Penatua Kiyu tidak dapat melakukannya sendiri, dan saya dapat bekerja sama dengannya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan Gunung Sainte. Dalam pertempuran ini, saya juga dapat banyak membantu Anda. Saya tidak sendiri. Masih ada keluarga di belakangku. Keluarga saya dianggap yang teratas, dan ada banyak talenta di dalamnya. Lebih penting lagi, tempat di mana keluarga ku berada adalah yang paling penting. Aliansi Pembunuhan Surga, mustahil bagi Anda untuk benar-benar bekerja sama dengan mereka. Jika suatu saat kami berselisih, keluarga ku bisa mengejutkan mereka dan memberikan pukulan yang fatal. Apakah menurut Anda kerja sama ini sepadan? Mata Gao Zhan berkedip saat dia terus berbicara. Dia menatap Wang Chen, menunggu jawaban Wang Chen. Memikirkan kondisi yang dia tawarkan, saat ini, Gao Zhan bersumpah. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Wang Chen menolak. Kerja sama di antara mereka harus menjadi kerja sama yang terbaik. Kerja sama di antara mereka seharusnya menjadi situasi yang saling menguntungkan, bukan? Jika dia tidak memiliki sedikit kepercayaan diri, mengapa Gao Zhan muncul di depan Wang Chen malam ini? Ini seperti memasuki kolam naga dan sarang harimau sendirian. 3.127 Kerja sama Permintaan Gao Zhan membuat Wang Chen terdiam cukup lama. Sebenarnya kerja sama seperti ini tidak boleh ditolak. Bukan begitu. Bagaimanapun, Gao Zhan adalah seorang kultifator yang kuat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Selalu lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu lawan lebih banyak. Terlebih lagi, Gao Zhan mengajukan permintaannya. Lebih penting lagi, Gao Zhan mengetahui rahasia keluarga Wang. Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Tentu saja, jika menurutmu aku tidak bisa banyak membantumu di pavilion pembunuh naga, bagaimana dengan pemahamanku tentang Tuan Muda Ketiga? Atau bahkan aku bergabung dengan Heaven Murder Alliance? Melihat Wang Chen terdiam lama, Gao Zhan menyipitkan matanya dan terus bertanya. Terkesiap. Kali ini, permintaan Gao Zhan membuat Wang Chen terkesiap. Menggoda. Benar sekali, kondisi Gao Zhan sangat menggiurkan. Pemahamannya tentang Tuan Muda Ketiga. Wang Chen tidak tahu banyak tentang Tuan Muda Ketiga. Yang lebih diyakini Wang Chen adalah dia pasti akan menjadi musuh Tuan Muda Ketiga. Tidak ada ruang penyangga di antara keduanya. Adapun Gao Zhan, dia memasuki pavilion pembunuh naga bersama Tuan Muda Ketiga dan tumbuh bersama. Berapa tahun mereka bertengkar. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Gao Zhan, Wang Chen tidak akan berada dalam situasi sulit seperti ini. Lebih penting lagi, Gao Zhan telah menawarkan untuk bergabung dengan Heaven Murder Alliance. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga sepertinya bekerja sama. Mereka adalah sekutu yang terikat pada perahu yang sama. Namun bagaimana dengan masa depan? Di masa depan, kedua pihak pasti akan bertemu di medan perang. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Gao Zhan, itu akan sangat berguna. Dengan kekuatan Gao Zhan, posisinya di aliansi pembunuhan surga tidak akan rendah, bukan? Lebih penting lagi, Heaven Murder Alliance tidak akan menyadari dendam antara Wang Chen dan Gao Zhan. Dalam keadaan seperti itu, aliansi pembunuhan surga tidak punya alasan untuk mencurigai Gao Zhan. Gao Zhan pasti bisa memamerkan keahliannya. Pada saat itu, betapa mengejutkannya ketika dia berpindah pihak. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening lebih keras. Apa yang kamu inginkan? Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Tidak ada bantuan yang cuma-cuma, tidak ada manfaat yang cuma-cuma. Terlebih lagi, orang yang memberinya bantuan dan keuntungan adalah lawan dan musuh Wang Chen sebelumnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Gao Zhan tidak menginginkan apapun. Kuncinya adalah mengetahui apa yang dibutuhkan Gao Zhan. He he. Gao Zhan tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Pertanyaan Wang Chen sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Wang Chen tergoda. Faktanya, saat ini, Wang Chen tidak punya alasan untuk tidak tergoda. Memikirkan hal ini, Gao Zhan menarik napas dalam-dalam. Sederhana saja, saya membutuhkan posisi keluarga Gao saya. Saat itu, aku bergabung dengan pavilion pembantaian naga demi status keluarga Gaoku. Faktanya, kekuatan keluarga Gao saya telah berkembang. Hanya dalam beberapa dekade, kita telah berkembang dari keluarga kelas 1 menjadi keluarga kelas 1, bahkan keluarga kaya. Saat ini, pavilion pembantaian naga sudah tidak dapat memberikan bantuan lagi kepada kami. Selain itu, saya tidak bisa membiarkan pavilion pembantaian naga terus ada. Itu adalah ancaman terbesar bagi saya. Setelah menghancurkan pavilion pembantaian naga, keluarga Gao saya akan bekerja dengan keluarga Wang Anda. Kami dapat membantu Anda memulai jalan menuju kejayaan. Tentu saja, Anda harus memberi kami kemuliaan. Gao Zhan berkata dengan suara rendah saat matanya bersinar. Berapa banyak kemuliaan yang aku butuhkan? Bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia bertanya. Itu tidak jauh berbeda dari apa yang dipikirkan Wang Chen. Jelas sekali, Gao Zhan mampu melepaskan kebenciannya bukan hanya karena dia ingin membunuh Tuan Muda Ketiga, tapi juga karena dia ingin menghindari kejaran pavilion pembantaian naga. Kemungkinan besar alasan utamanya karena permintaan keluarga. Wang Chen sangat jelas tentang keluarga kaya seperti itu. Sebagai anggota keluarga kaya, sungguh mulia dan mulia. Namun, rasanya juga pahit. Tanpa sadar, sosok cantik melintas di benak Wang Chen. Han Yuksuan, bagaimana kabarnya sekarang? Wang Chen tahu tentang pembatalan pertunangan. meskipun Han Yuksuan pada akhirnya setuju dan mewujudkannya. Namun, apakah Han Yuksuan setuju pada awalnya? Apakah dia tidak menerima permintaan dan perintah keluarga? Jika keluarga kecil Han di perbatasan utara seperti ini, bagaimana dengan keluarga kaya? Aliansi pernikahan, pertukaran manfaat. Metode seperti ini sangat umum. Agar Gao Zhan bisa melepaskan kebenciannya dan bergandengan tangan, dia pasti mendapat tekanan besar dari keluarganya. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Dan keuntungan apa yang diinginkan keluarga Gao Zhan? Berapa banyak kemuliaan yang mereka inginkan? Inilah yang ingin diketahui Wang Chen. Teman-teman, teman terbaik, keluarga Wang bisa menjadi raja di medan perang. Adapun manfaat keluarga kita, itu tergantung pada seberapa banyak Anda memberi. Saya yakin itu tidak akan sedikit, bukan? Setelah Perang Suci, hanya aliansi pembunuhan surga yang tersisa. Jika keluarga Wang mengambil alih aliansi pembunuhan surga, dunia akan mengalami perombakan. Keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Zhan, keluarga Zhu, keluarga Kura-Kura Hitam, serta Empat Tanah Suci, mereka pasti akan menata ulang Gunung Sainte. Ini adalah misi mereka. Perlombaan Iblis juga unik. Rasbis juga akan memecah belah dunia. Mereka mungkin masih dipimpin oleh keluarga Wang, tetapi mereka akan mandiri dan memakai mahkota. Adapun keluarga ku, haha, mereka mungkin tidak begitu berani. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mendapatkan kembali status aliansi sembilan kota. Dan keluarga Wang juga membutuhkan sekutu yang lebih kuat, bukan? Anda akhirnya harus memasuki Paramount Battlefield. Alasan utama mengapa kekuatan-kekuatan itu bisa bersatu di sekitar keluarga Wang juga karena kamu. Sun Yifan bisa melihat ini dengan jelas, jadi dia tidak berani berambisi apapun. Lalu, bagaimana setelah kamu pergi? Setelah Anda pergi, keluarga Gao kami akan menjadi sahabat keluarga Wang. Gao Zhan tersenyum mendengar pertanyaan Wang Chen. Itu bukanlah ambisi yang besar, namun juga bukan ambisi yang kecil. Mereka akan menjadi keluarga kaya, dan nama mereka akan mengguncang dunia. Inilah yang tidak bisa diberikan oleh pavilion pembantaian naga kepada keluarga Gao. Namun kini, dengan perombakan dunia, mereka memiliki harapan untuk memperoleh kejayaan tersebut. Makanlah kue sebesar yang kamu mau. Mendengar perkataan Gao Zhan, Wang Chen menatapnya dalam-dalam dan berkata, jika keluarga Gao benar-benar sekuat itu, saya tidak akan menghentikan mereka. Wang Chen berkata langsung, sebenarnya permintaan Gao Zhan tidak terlalu banyak. Setelah perombakan dunia, pasti akan ada kekuatan baru yang bangkit. Karena itu masalahnya, lalu bagaimana jika keluarga Gao bangkit? Selama keluarga Gao dapat memberikan bantuan yang cukup kepada keluarga Wang, sisanya akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Wang Chen tidak akan menjanjikan apapun, namun dia juga tidak akan menghentikan atau menekan mereka. Bagus. Lugas memang. Bangkitnya keluarga Gao tentu saja akan menunjukkan kekuatan kita. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya yakin kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Besok, saya akan pergi ke Heaven Murder Alliance. Gao Zhan tersenyum mendengar kata-kata Wang Chen. Hasil ini sudah memuaskan. Bukan karena Gao Zhan tidak berpikir untuk bergabung dengan aliansi pembunuhan surga. Namun, jelas bahwa bergandengan tangan dengan Heaven Murder Alliance terlalu berisiko. Mereka adalah sekelompok orang yang akan memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Mereka adalah sekelompok orang ambisius yang tidak mempunyai keuntungan. Sebagai perbandingan, bekerja sama dengan keluarga Wang jauh lebih menyenangkan. Saya akan mengelola aliansi pembunuhan surga. Jika ada kabar dari Tuan Muda Ketiga, saya akan segera memberitahu Anda. Gao Zhan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk berbicara dengan Wang Chen. Bagus. Wang Chen menganggup mendengar kata-kata Gao Zhan. Gao Zhan, keluarga Gao. He he, aku harap kamu bisa menunjukkan kekuatanmu. Ketika Gao Zhan benar-benar menghilang dari pandangannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Dia tidak perlu membayar mahal untuk menyelesaikan musuh dan mendapatkan teman. Kerja sama ini tidak buruk. Hah. Menghembuskan napas, mata Wang Chen semakin berbinar saat dia menyaksikan sinar fajar pertama muncul di Cakrawala. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Mereka di sini, kan? Badai benar-benar datang. Binatang buas itu seharusnya ada di sini hari ini. Wang Chen bergumam. Menurut informasi yang dia terima, gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga akan tiba di aliansi sembilan kota besok. Dan binatang buas itu akan sepenuhnya mundur dari aliansi sembilan kota hari ini dan mundur ke kota Hong bersama keluarga Wang. Bahkan di kota Kian, keluarga Wang hampir mengubahnya menjadi kota tanpa ada yang menjaganya. Aliansi pembunuhan surga. Mereka tidak menginginkannya sekarang. Itu bukan urusan mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen bangkit dan keluar kamar. Aliansi sembilan kota diam-diam telah mengalami perubahan dinasti secara menyeluruh. Tidak ada arus bawah yang bergelombang atau ombak yang mengamuk menghantam pantai seperti yang dia bayangkan. Apa yang dilihatnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, masternya telah berubah. Semuanya dilakukan dengan tertib. Apalagi dengan penarikan monster dan keluarga Wang, aliansi sembilan kota bisa dikatakan berada di tangan aliansi pembunuhan surga. Angin dingin bersiul. Sosoknya berkedip-kedip. Itu adalah malam yang benar-benar baru. Seluruh aliansi sembilan kota sepertinya diselimuti lapisan awan gelap. Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga berada di gerbang kota. Setelah malam ini, ini akan menjadi awal perang suci. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Di dalam aliansi sembilan kota, sekelompok tokoh diam-diam menyatu di malam hari dan menuju ke luar kota. Setelah didorong ke garis depan, aliansi pembunuhan surga secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Mereka mulai bergerak. Pada saat yang sama, pada malam ini, keluarga Wang, yang telah mencapai kesepakatan dengan aliansi pembunuhan surga, juga mulai bergerak. Para ahli meninggalkan kota Hong satu per satu, seolah-olah mereka telah menghilang dari dunia ini. Di kantor wali kota-kota Hong, tempat itu penuh sesak. Dengan berkumpulnya orang-orang dari aliansi keluarga Wang, kota Hong mengalami kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, dalam sejarah panjang, kota Hong belum pernah semega ini. Kali ini, kota Hong ditakdirkan untuk ditulis ke dalam sungai panjang sejarah, ditakdirkan untuk mengguncang dunia. Saat ini, aula kantor wali kota terang-benderang. Apakah semua orang kita sudah keluar? Melihat Sun Yifan, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Badai sedang terjadi, ini adalah malam terakhir, dan Wang Chen pasti merasa sedikit berat. Kami sudah mulai bergerak. Empat keluarga dan empat tanah suci sudah mulai bergerak. Menurut perjanjian dengan Heaven Murder Alliance, kami akan menyerang dari kiri. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Jangan terlalu terburu-buru. Hei hei, karena Heaven Murder Alliance telah naik ke atas panggung, biarkan mereka tampil terlebih dahulu. Mendengar perkataan Sun Yifan, seorang ketua dari klan iblis berkata sambil tersenyum. Aliansi pembunuhan surga berada dalam rawa dan dilema. Apakah mereka ingin menyeret keluarga Wang ke dalam masalah ini? Itu hanyalah angan-angan. Tentu saja, Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Aliansi pembunuhan surga ingin menyerang dari kanan. Akan ada kejutan yang menanti mereka. Mereka akan menjadi orang pertama yang menanggung tekanan. Adapun kota Hong. Jika perlu, kita bisa menyerah. Ayo ikuti rencananya. Kali ini, kami membantu aliansi pembunuhan surga. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen tersenyum. Jika aliansi pembunuhan surga dapat menanggung lebih banyak tekanan, itu pasti akan menjadi kabar baik bagi keluarga Wang. Secara keseluruhan, hingga saat ini semuanya masih terkendali. Gunung Sainte. Mungkinkah pertempuran ini disebut Perang Suci? Wang Chen tidak berpikir demikian. Malam sudah gelap dan bulan perak menggantung tinggi di langit. Hembusan angin dingin bersiul, menyebabkan orang merasakan sedikit kedinginan. Udara sepertinya membeku dan semua orang memasang wajah serius. Seratus mil jauhnya dari aliansi Sembilan Kota, pasukan besar menghentikan langkah mereka. Angin bertiup. Berdiri di tengah ngarai, seorang lelaki tua yang menjadi pemimpinnya menghela nafas. Malam ini, mereka akan mencapai aliansi Sembilan Kota. Perang Suci akan segera dimulai. Angin berhembus. Hujan akan datang. Badai berdara akan menelan langit dan menutupi malam. Ya, angin bertiup. Mendengar desahan lelaki tua di sampingnya, lelaki tua dari pavilion pembantaian naga juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Benar sekali, orang-orang yang berhenti di sini adalah pasukan sekutu gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Ratusan ahli telah keluar dengan kekuatan penuh. Kali ini, mereka menuju aliansi Sembilan Kota dengan semangat gigih. Tidak ada yang berani menganggap enteng perang suci ini. Khusus untuk pavilion pembantaian naga dan gunung suci, mereka tidak lagi memiliki jalan mundur. Mereka akan meraih kemenangan besar dan bercita-cita untuk dunia, atau mereka akan dikalahkan sepenuhnya dan terkubur dalam debu sejarah. Memikirkan hal ini, hati mereka berdebar kencang. Sudah waktunya sebelum fajar, kan? Mendengar perkataan lelaki tua dari pavilion pembantaian naga, lelaki tua dari gunung Sainte menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Tentang waktu. Orang tua dari pavilion pembantaian naga merenung. Mereka tidak memerlukan banyak waktu untuk mencapai aliansi Sembilan Kota. Semua orang sudah siap. Kali ini, mereka tidak akan melakukan kesalahan apapun. Itu pasti akan menembus aliansi Sembilan Kota dengan momentum banjir dan binatang buas. Malam ini akan menjadi awal kejayaan mereka. Haha, bagus. Namun, sebelum aliansi Sembilan Kota, kita harus menyambut tamu kita, bukan? Seolah sedang memikirkan sesuatu, lelaki tua dari gunung Sainte berkata sambil tersenyum tipis. Cahaya di matanya seakan meluncur sepanjang malam, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Ya, kita harus menyambut mereka. Orang tua dari pavilion pembantaian naga juga mengungkapkan senyuman dingin dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Membunuh. Orang tua dari pavilion pembantaian naga tiba-tiba berteriak dengan marah. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak. Dengan raungan yang keras, sosok leluhur pavilion pembantaian naga melintas saat dia menyerbu menuju hutan pegunungan di samping ngarai. Ledakan. Tidak diketahui kapan pedang panjang yang bersinar muncul di tangannya. Kemanapun pedang panjang menunjuk, momentumnya bagaikan pelangi. Pedang itu menebas, menembus langit berbintang. Hualala. Samar-samar, terlihat noda darah muncrat. Ah. Serangkaian jeritan terdengar. Dalam kehampaan, beberapa sosok ditarik ke dalam bilahnya dan dicabik-cabik. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk bereaksi sebelum mereka langsung terbunuh oleh pedangnya. Tidak bagus, kita sudah ketahuan. Sial, mereka sudah siap. Di tengah darah dan jeritan, serangkaian seruan menyusul. Malam yang awalnya tenang telah rusak. Dalam kegelapan, puluhan sosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Huh, sekelompok bajingan, apakah kamu masih ingin bermain trik di sini? Orang tua dari pavilion pembantaian naga mengungkapkan senyuman dingin saat dia melihat ke arah hutan yang kacau. Haha, jadi begitu. Namun, dia sepertinya bukan anggota keluarga Wang. Aliansi pembunuhan surga. Orang tua dari gunung Sainte, yang mengikuti dari belakang, juga menyipitkan matanya. Benar sekali, sebelum mencapai aliansi sembilan kota, mereka masih harus berurusan dengan beberapa orang. Orang-orang itu bersembunyi di Ngarai. Mereka lah yang terpaksa keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan, kamu. Bagaimana mungkin kamu tahu? Melihat keberadaan mereka telah terungkap, lelaki tua yang memimpin kelompok dalam kegelapan memasang ekspresi yang sangat suram. Penyergapan itu ditemukan. Hal ini membuat hati lelaki tua itu langsung tenggelam ke dasar. Benar sekali, orang-orang yang dipaksa keluar sekarang adalah orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Menurut perjanjian dengan keluarga Wang, mereka harus memberikan cukup banyak masalah dan pelecehan kepada gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sebelum mereka tiba di aliansi sembilan kota. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga datang dari selatan, momentumnya seperti pelangi. Jika mereka dibiarkan membunuh untuk masuk ke dalam aliansi sembilan kota, itu pasti akan menimbulkan dampak yang tak terbayangkan. Mereka harus menciptakan cukup banyak masalah sebelum mereka tiba di aliansi sembilan kota, melemahkan momentum mereka sedikit demi sedikit, dan menelan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Hanya dengan begitu aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Kenyataannya, rencana ini tidak buruk. Hal itu juga disarankan oleh Heaven Murder Alliance. Kelompok yang dipimpin oleh lelaki tua itu bertugas menangani anggota pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte di sayap kanan. Namun, siapa sangka sebelum mereka sempat bergerak, keberadaan mereka akan diketahui terlebih dahulu. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang tua itu? Bagaimana pihak lain menemukannya? Kita harus tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan diri. He he, setelah melakukan kesalahan yang sama sekali, apakah menurutmu kita akan melakukan kesalahan yang sama lagi? Melihat kultifator kuat dari Heaven Murder Alliance di hadapannya, tetua pavilion pembantaian naga tertawa dingin. Niat membunuh di matanya tidak lagi disembunyikan. Belum lama ini, ketika aliansi pembunuhan surga pergi ke selatan untuk menangani keluarga Wang, mereka dihalangi di sini, menyebabkan mereka kehilangan banyak orang dan hati orang-orang menjadi kacau. Dapat dikatakan bahwa pavilion pembantaian naga menderita kerugian besar saat itu. Bagaimana pavilion pembantaian naga bisa terus menderita kerugian seperti itu? Jatuh ke dalam lubang sekali saja merupakan hal yang biasa, tetapi jika mereka jatuh ke dalamnya lagi, hanya bisa dikatakan bahwa pavilion pembantaian naga sedang mendekati kematian. Oleh karena itu, kali ini, dalam perjalanan menuju aliansi sembilan kota, mereka sangat berhati-hati. Lembah ini. Disinilah mereka menderita kerugian terakhir kali. Seseorang harus mengakui bahwa pihak lain telah menyembunyikan diri mereka dengan baik. Jika bukan karena penatua pavilion pembantaian naga telah berulang kali menyelidiki dan membuat persiapan, mereka mungkin tidak akan menemukan kelompok orang ini. Namun, mereka masih menemukannya, bukan? Memikirkan hal ini, penatua pavilion pembantaian naga tersenyum dingin. Bajingan, ayo pergi. Mendengar kata-kata penatua pavilion pembunuh naga, ekspresi penatua aliansi pembunuhan surga terus berubah. Dia tahu bahwa pavilion pembantaian naga telah menderita kerugian di sini sebelumnya. Namun, apakah itu benar-benar perbuatan keluarga uang? Itu hanyalah taktik Gunung Sainte. Bahkan pavilion pembantaian naga mungkin sangat menyadari hal ini. Namun karena kerja sama kedua pihak, mereka tidak mengungkap kebenarannya. Pada akhirnya, Heaven Murder Alliance juga memilih tempat ini. Alasan utamanya adalah tidak ada tempat lain yang lebih cocok selain ini. Selain itu, mereka juga menyimpan secerca harapan. Setelah sesuatu terjadi di sini, sulit bagi pihak lain untuk membayangkan sesuatu akan terjadi lagi di sini. Jika Heaven Murder Alliance menyembunyikan diri mereka dengan cukup baik, mereka pasti bisa mendapatkan hasil yang tidak terduga. Namun, jelas sekali bahwa peruntungannya telah hancur. Sekarang setelah dia ditemukan, apa gunanya terus tinggal di sini saat menghadapi pasukan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Ayo pergi. Dari 36 siasat, melarikan diri adalah siasat terbaik. Sekarang, dia hanya bisa mundur dulu. Mereka gagal. Namun, masih ada keluarga Wang, bukan? Di mana keluarga Wang memilih untuk melakukan penyergapan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu memimpin orang-orang dari persatuan pembunuh surga mundur. Hahaha, pergi. Apakah Anda masih punya jalan keluar hari ini? Karena kamu sudah datang, maka tetaplah di belakang. Melihat orang-orang dari aliansi pembunuhan surga berencana mundur, lelaki tua yang dipimpin oleh gunung Sainte tertawa dingin. Meninggalkan. Karena orang-orang ini ada di sini, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi? Jika mereka bahkan tidak bisa membunuh beberapa dari mereka, bagaimana mereka bisa memulai perang suci? Hari ini, kamu tidak punya tempat untuk lari. Orang tua dari gunung Sainte berteriak keras. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, mata lelaki tua dari gunung Sainte bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengeluarkan senjata dewa yang bersinar dengan cahaya dingin. Astaga. Saat cahaya dingin melintas di langit malam, hutan yang awalnya sepi tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara aneh. Suara aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan mendadak ini membuat wajah lelaki tua dari Heaven Murder Alliance pucat. Tidak bagus, kita sudah dikepung. Sial, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Pihak lain sudah siap. Kali ini, orang-orang dari Heaven Murder Alliance panik. Mereka tidak tahu berapa banyak ahli yang muncul di sekitar mereka. Jalan mundur mereka sebenarnya sudah lama ditutup. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mereka hanya merasa kedinginan. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Mereka ingin menyergap pihak lain, tetapi apakah pihak lain tidak mau menyergap mereka? Ini adalah jebakan di dalam jebakan. Siapa mangsanya dan siapa pemburunya? Sekarang, hal itu sudah terlihat jelas. Berengsek. Wajah lelaki tua dari Heaven Murder Alliance, yang merupakan pemimpinnya, menjadi pucat. Perasaan bahaya yang sangat besar menyelimuti dirinya, menyebabkan dia merasa kedinginan. Seolah-olah hutan ini adalah neraka bagi orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Bunuh jalan keluar kita. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua dari Heaven Murder Alliance itu meraung dengan marah karena dia tidak punya pilihan lain. Bertarung dengan mempertaruhkan nyawa adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Membunuh. Gelombang raungan marah terdengar. Di bawah pimpinan orang tua itu, puluhan ahli dari Heaven Murder Alliance langsung menyerang area terlemah dari pengepungan. Bunuh jalan keluar kita. Hehehe, kamu terlalu banyak berpikir. Melihat tindakan orang-orang dari aliansi pembunuhan surga, lelaki tua dari pavilion pembantaian naga mencibir. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Kalian semua akan mati. Wajah lelaki tua dari pavilion pembantaian naga berubah menjadi mengerikan. Sebelumnya, ini adalah tempat di mana penghinaan pavilion pembantaian naga dan darah pavilion pembantaian naga dikuburkan. Kali ini, dia akan mengambil semuanya kembali dengan penuh minat. Aliansi pembunuhan surga. Mari kita lihat seberapa kuat aliansi pembunuhan surga. Astaga! Memikirkan hal ini, lelaki tua dari pavilion pembantaian naga adalah orang pertama yang menyerang. Membunuh. Mengikuti dari belakang, lelaki tua yang dipimpin oleh Gunung Sainte dan banyak ahli maju ke depan seperti banjir. Niat membunuh itu sangat besar. Ketenangan malam itu benar-benar terkoyak. Hembusan angin kencang bertiup, dan langit berubah warna. Seluruh lembah berguncang. Raungan dan teriakan pembunuhan langsung bercampur menjadi satu. Ceritan dan ceritan langsung bercampur menjadi satu. Lampu pedang dan bayangan pedang, dan arus udara melonjak dengan liar. Seluruh lembah menjadi kacau, bergejolak, dan gila. Saat ini, tirai perang suci telah dimulai. Tidak ada yang mengira bahwa orang pertama yang menghadapi pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte bukanlah keluarga uang, tetapi aliansi pembunuhan surga. Mungkin inilah alasan utama mengapa keluarga uang meninggalkan aliansi sembilan kota. Menghancurkan aliansi sembilan kota sama dengan mendorong aliansi pembunuhan surga, yang menunggu naga ke garis depan. Sama seperti sekarang. 3128. Darah menodai langit. Ketenangan malam itu benar-benar terkoyak. Tangisan perang, raungan kemarahan, dan jeritan memenuhi langit malam. Hutan hancur, ngarai runtuh, darah mengalir seperti sungai, dan langit dipenuhi kabut darah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang kental. Dihadapkan pada pengepungan gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga, apa yang dapat dilakukan oleh anggota aliansi pembunuhan surga, yang tidak punya tempat untuk mundur. Yang menunggu mereka hanyalah kematian. Mereka belum menang. Permulaan perang suci ini pasti akan berakhir dengan kemenangan gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga. Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga sangat kuat. Di tengah kekacauan, di sisi lain ngarai, ada tiga sosok anggun berdiri di puncak gunung. Dengan bantuan cahaya lemah, salah satu dari mereka menghela nafas saat menyaksikan kekacauan di hutan di seberang mereka. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam ketat. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya, yang menambah sedikit pesona pada wajah cantiknya. Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga agresif. Kali ini, aliansi sembilan kota akan mendapat masalah besar. Mendengar perkataan wanita berbaju hitam, mata wanita berbaju hijau berkedip saat dia menghela nafas. Gunung Suci dan paviliun pembantaian naga datang dengan momentum yang sangat deras, sulit untuk ditolak. Ini baru permulaan. Wanita ketiga berbaju ungu berbicara. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Melihat segala sesuatu di kejauhan, tidak ada perubahan di matanya. Saudari Zilan, apa yang harus kita lakukan? Mendengar perkataan wanita berbaju ungu, wanita berbaju hijau bertanya. Zilan. Benar sekali, pada saat ini, bukankah sosok ungu sedang berdiri di puncak gunung Zilan? Ini adalah wanita yang sudah terlalu lama menghilang dari keluarga Wang dan sudah terlalu lama dicari oleh keluarga Wang. Pada saat ini, dia benar-benar muncul di ngarai ini dan menyaksikan pertempuran ini. Zilan telah muncul. Identitas dua sosok di sampingnya sudah jelas. Jika wanita berbaju hijau itu bukan KR, lalu siapakah dia? Sedangkan wanita berbaju hitam, dia adalah Gu Yue dari keluarga Gu. Setelah meninggalkan Ladang Naga, mereka bertiga pergi ke aliansi Sembilan Kota sesuai permintaan yang mulia Laut Selatan. Pada saat ini, melihat pertempuran di kejauhan, KR mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun kekhawatiran. Tidak peduli apapun, aliansi pembunuhan surga tanpa batas berdiri bersama keluarga Wang. Bukankah kegagalan aliansi pembunuhan surga berarti kegagalan keluarga Wang? Jika bisa, mereka tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Namun, dengan kekuatan mereka bertiga, mustahil bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Berpartisipasi dalam pertempuran ini hanya berarti mencari kematian. Apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan seperti itu? Pergi, tidak perlu menonton lagi. Mendengar perkataan KR, Zilan bergumam pada dirinya sendiri. Ke aliansi Sembilan Kota. Mata Gu Yue berbinar saat dia bertanya. Aliansi Sembilan Kota. Di sana, ada seseorang yang dikhawatirkan oleh Gu Yue. Di sana, ada sesuatu yang dikejar Gu Yue. Dia sudah terlalu lama jauh dari orang itu. Bagaimana kabarnya sekarang? Dulu ketika mereka berpisah di Dragonfield, meskipun namanya sudah mengguncang dunia, dia telah ditahan dan diburu. Tapi sekarang, mereka akan bertemu lagi. Dia telah menjadi jenius nomor satu di medan perang, bersinar terang di langit berbintang. Memikirkan hal ini, Gu Yue dipenuhi dengan emosi. Aliansi Sembilan Kota. Hehe. Saatnya kembali. Saya yakin mereka akan sangat senang melihat kita kembali, bukan? Mendengar kata-kata Gu Yue, KR menunjukkan senyuman penuh harap. Wang Chen, Ku Wang Ren, Sun Yifan. Terlalu banyak kenalan yang menunggu mereka, bukan? Sejak mereka berpisah di benua Tian Suan, mereka sudah lama tidak bertemu. KR sudah terlalu lama menunggu hari ini. Aliansi Sembilan Kota. Mengapa? Namun, yang mengejutkan Gu Yue dan KR adalah ketika Zilan mendengar kata-kata mereka, dia mengerutkan kening dan bertanya tanpa ekspresi. Ke Aliansi Sembilan Kota. Tentu saja mereka harus pergi. Tapi tidak sekarang. Kata-kata Zilan langsung berlalu seperti angin dingin, menyebabkan antisipasi di wajah KR dan Gu Yue membeku. Kedua wanita itu memperlihatkan ekspresi terkejut dan menatap Zilan, yang berada di samping mereka, dengan penuh kebingungan. Terutama KR, jejak kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan melintas di matanya. Zilan. Setelah bertahun-tahun, KR tahu betul bahwa Zilan bukan lagi Zilan di masa lalu. Dia telah melupakan hal terpenting. Saat itu, bagaimana sikapnya terhadap Wang Chen? Bagaimana sikapnya terhadap keluarga Wang? Faktanya, dia bahkan bisa meninggalkan identitas mulianya, dia bisa melepaskan segalanya. Tapi sekarang, siapakah Wang Chen? Mungkin Zilan sudah lupa. Keluarga Wang, mungkin bagi Zilan, itu hanya nama yang familiar. Saudari Zilan, apakah kamu masih tidak ingat? KR mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. All the sayers, KR hatred alot. Bahkan ada kalanya Zilan sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, sebelum bulan Purnama, sepertinya itu adalah reinkarnasi, dan semua kenangan akan hilang sekali lagi. Zilan, apa yang dia temui? KR tidak bisa membayangkan. Ingat apa? Benar saja, Zilan bertanya tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata KR. Ayo pergi. Saatnya untuk pergi. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Tidak perlu terus menonton. Berhati-hatilah agar tidak ketahuan. Ada juga orang Gunung Sainte di hutan ini. Saya khawatir mereka sudah siap sepenuhnya kali ini. Sambil menghela nafas, Zilan melanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Melihat punggung Zilan, KR menggigit bibirnya dan menghela nafas. Dengan sedikit rasa cemas, dia mengikutinya. Guru berkata agar kita pergi ke aliansi sembilan kota. Gu Yui yang berpakaian hitam bertanya dengan cemas. Tidak sekarang. Jika waktunya tiba, kami akan pergi secara alami. Seolah mendengar ketidakpuasan Gu Yui, Zilan berkata tanpa ekspresi. Kapan waktunya? Tidak sekarang. Melihat Zilan berjalan pergi, Gu Yui bergumam dengan ekspresi yang rumit. Pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan, dan dia hanya bisa mengikuti mereka. Zilan bertanggung jawab atas perjalanan ini, tapi Gu Yui tidak bisa memutuskan apapun. Kalau tidak, mereka pasti sudah sampai di aliansi sembilan kota sekarang. Tuan, apa yang akan dia lakukan? Entah kenapa, Gu Yui merasa gurunya saat ini, orang yang dikenal sebagai yang mulia laut selatan, tidak sesederhana itu. Sepertinya dia juga sedang membuat sesuatu. Setidaknya, Gu Yui dan K.R. tidak tahu apa yang dikatakan Tuan mereka kepada Zilan kali ini. Karena, hingga saat ini, semua yang dilakukan Zilan semakin tidak bisa dipahami. Ketika ketiga sosok cantik itu menghilang dari ngarai, puncak gunung sekali lagi menjadi sunyi-senyap. Seiring berjalannya waktu, lembah itu perlahan menjadi tenang. Di tengah bau darah, seluruh lembah tampak diwarnai merah. Anggota badan dan tulang yang patah terlihat di mana-mana. Saat ini, seluruh lembah sepertinya telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Aliansi pembunuhan surga, haha. Melihat reruntuhan di tanah, leluhur pavilion pembunuh naga mencibir. Ini sudah berakhir. Di sampingnya, sudut mulut patriark Gunung Suci juga membentuk senyuman. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Itu hanya dua jam. Hanya dalam dua jam, puluhan orang dari Heaven Murder Alliance telah tewas. Tidak ada satupun yang selamat. Ini adalah pertempuran pertama dalam Perang Suci, dan itu adalah pertempuran yang menjadi milik mereka. Hal ini tentu saja membuat pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte berada dalam suasana hati yang baik. Apa kerugian kita? Nenek moyang pavilion pembunuh naga memandang seorang pria parubaya di sampingnya dan bertanya. Tidak banyak, pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte kami tidak kehilangan siapapun. Namun orang yang kami bawa kehilangan tujuh atau delapan orang, dan beberapa lainnya luka-luka. Hal itu tidak berdampak banyak. Sekarang, semangat kita berada pada puncaknya. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit semangat. Kabut dari sebelumnya tersapu. Selama periode waktu ini, terlalu banyak hal yang terjadi di pavilion pembunuh naga, dan pavilion pembunuh naga juga mengalami terlalu banyak penghinaan. Pertarungan ini seperti hujan yang turun tepat waktu, memulihkan kepercayaan semua orang. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Apakah begitu? Mendengar kata-kata pria parubaya itu, mata leluhur pavilion pembunuh naga berbinar. Dalam Perang Suci ini, orang-orang yang datang ke Aliansi Sembilan Kota secara alami tidak hanya berasal dari Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Semua kekuatan di bawah Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga dimobilisasi. Orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang tergabung dalam kekuatan ini. Bagi Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, mereka tidak terlalu peduli. Apalagi kerugiannya sebenarnya tidak besar. Kamu tidak menemukan sisi yang lain. Orang tua dari Gunung Sainte mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Tidak, saya rasa keluarga uang tidak muncul. Pria parubaya itu berkata dengan pasti. Ngarai ini adalah tempat di mana mereka paling mungkin disergap di sepanjang jalan, dan juga merupakan tempat terbaik untuk penyergapan. Di sini, bahkan pavilion pembunuh naga pernah menderita kerugian satu kali. Kali ini, mereka secara alami lebih berhati-hati. Kali ini, sebelum tentara datang, pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte telah mengirim orang untuk menyusup ke ngarai ini. Jika keluarga uang dan aliansi pembunuhan surga tidak datang, biarlah. Jika mereka datang, masih belum diketahui siapa yang akan jatuh ke dalam perangkap. Sama seperti sekarang, orang-orang dari aliansi pembunuhan surga yang telah dimusnahkan sepenuhnya. Namun, dalam ekspektasi pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte, kemungkinan munculnya keluarga uang lebih tinggi. Tapi sekarang, tidak ada jejak keluarga uang. Di gunung ini memang sedang terjadi pertempuran. Namun, di gunung lain, bagaimana Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga bisa lengah? Namun, hasilnya nampaknya mengecewakan mereka. Wang Chen, Sun Yifan, he he, dia memang bukan orang biasa. Mendengar perkataan pria parubaya itu, lelaki tua dari Gunung Sainte itu tertegun sejenak, lalu dia tertawa dingin. Wang Chen dan Sun Yifan sangat sabar. Mungkinkah mereka benar-benar menunggu kedatangan Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga di aliansi sembilan kota? Sejak kapan keluarga uang menjadi begitu rendah hati? Kita harus tahu bahwa kebangkitan keluarga uang ditempa oleh konspirasi yang tak ada habisnya. Seringkali, keluarga uang mengambil inisiatif menyerang, membuat orang lengah. Sekarang, keluarga uang tiba-tiba menjadi rendah hati, dan ini mengejutkan. Keluarga uang, uang Chen, huh, apakah mereka ingin keluar dari situ? Demikian pula, setelah kejutan itu, lelaki tua dari pavilion pembunuh naga itu mendengus dingin. Ketenangan keluarga uang membuat orang memikirkan sisi ini. Bagaimanapun, aliansi sembilan kota telah menyerah, jadi tidak mengherankan jika keluarga uang akan melakukan sesuatu. Aliansi pembunuhan surga, mereka hanyalah kambing hitam yang ditemukan keluarga uang. Keluarga uang cerdas. Keluarga uang tidak punya tempat untuk mundur. Mencoba melepaskan diri dari ini. Aku akan mengecewakan mereka. Mata lelaki tua dari pavilion pembunuh naga bersinar dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Memaksa pavilion pembunuh naga ke keadaan ini, sekarang keluarga uang ingin mundur dan menyeret aliansi pembunuhan surga menjadi kambing hitam. Bagaimana Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga bisa setuju? Atur ulang, berangkat, bunuh jalan kita ke aliansi sembilan kota sebelum fajar. Memikirkan hal ini, lelaki tua dari pavilion pembunuh naga menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. 3.129 Setelah pertempuran, tubuh dan pikiran setiap orang mengalami periode relaksasi singkat. Melihat ngarai yang rusak, bahkan anggota Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga mau tidak mau merasakan sedikit beban di hati mereka. Memang ada kegembiraan kemenangan. Namun, beban berat yang ditimbulkan oleh pertempuran itu tidak akan berkurang. Yang terlihat di mata mereka adalah noda darah dan puing-puing. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami sepenuhnya betapa berdarahnya perang suci ini. Ini hanya awal. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa reorganisasi, semua orang akhirnya menghela nafas lega dan berjalan keluar dari ngarai. Sekarang, saatnya membunuh aliansi sembilan kota. Ledakan. Namun, saat semua orang menghela nafas dan mengarahkan pedang mereka ke aliansi sembilan kota, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Hua! Noda darah segar beterbangan ke langit. Tidak bagus, ada musuh. Sialan! Apa yang terjadi? Saat mereka kembali ke ngarai dan berkumpul, sebelum mereka bisa keluar dari ngarai, suara gemuruh, darah, dan jeritan membuat jantung banyak orang berdetak kencang. Apa yang telah terjadi? Ada lebih banyak musuh. Dalam sekejap, pemandangan kembali kacau balau. Hatinya, yang baru saja rileks dengan susah payah, kembali tegang. Bahkan dua leluhur tua Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga pun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang-orang dari aliansi pembunuhan surga sudah tersingkir? Mungkinkah itu keluarga Wang? Namun, bagaimana penampilan keluarga Wang? Bukankah mereka mencari di hutan di kedua sisi? Bukankah mereka menemukan aliansi pembunuhan surga? Jika itu adalah keluarga Wang, mengapa mereka tidak menemukannya? Gemuruh! Di tengah kepanikan, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir. Serangkaian raungan bergema. Relaksasi setelah pertempuran besar telah menyebabkan semua orang kehilangan kewaspadaan. Serangan diam-diam yang tiba-tiba ini tidak hanya membuat Gunung Suci dan pavilion pembantaian naga menjadi kacau balau. Dalam waktu singkat, mereka mengalami kerugian yang tak terbayangkan. Berengsek! Tunggu! Membunuh! Bunuh orang-orang ini! Leluhur tua Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akhirnya pulih dari tangisan yang menyedihkan. Ketika mereka melihat sosok hitam itu berjalan bola balik, mereka meraung dengan marah. Gerakan aneh dan kemunculan tiba-tiba mereka mengingatkan mereka pada penjaga bayangan misterius keluarga Wang. Namun, orang-orang ini jelas jauh lebih kuat dari pengawal bayangan. Bahkan ada beberapa ahli di antara mereka. Dengan raungan yang keras, Gunung Sainte dan dua leluhur tua pavilion pembantaian naga memimpin dan menyerang ke depan. Mundur! Namun, saat Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga hendak melakukan serangan balik setelah beberapa saat panik, suara gemuruh terdengar. Lusinan sosok yang tiba-tiba muncul mundur menuju hutan di kedua sisi seperti angin puyuh. Dalam sekejap mata, semua orang berpencar seperti burung dan binatang. Kecepatannya sangat cepat hingga mencengangkan. Semuanya dilakukan dengan tertib, seolah-olah sudah dilatih berkali-kali. Pada saat Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga memperoleh pijakan yang kokoh, pada saat Gunung Sainte dan dua leluhur lama pavilion pembantaian naga menyerbu dan bersiap untuk melakukan serangan balik, orang-orang ini sudah berada ribuan meter jauhnya. Mengejar! Kejar mereka! Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Melihat pemandangan ini, mata Gunung Sainte dan dua leluhur tua pavilion pembantaian naga menjadi merah. Mereka mengaum dan mengaum seperti binatang yang terluka. Namun, apakah ada gunanya mengejar mereka? Jelas sekali bahwa keluarga Wang telah bersiap. Pada saat mereka mengejar mereka, semuanya sudah terlambat. Yang bisa dilakukan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga hanyalah menyaksikan orang-orang itu menghilang dari pandangan mereka. Ah! Bajingan! Melihat hutan kosong dan kerumunan yang kacau, leluhur tua pavilion pembantaian naga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Wajahnya garang dan matanya merah seperti binatang buas. Amarah! Seberapa marahnya dia? Hatinya dipenuhi amarah. Penghinaan! Ini merupakan penghinaan besar. Keluarga Wang sekali lagi menginjak-injak martabat pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Mereka bahkan tidak memberikan kesempatan kepada pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte untuk melakukan serangan balik. Itu adalah tindakan yang paling menyedihkan dan tidak dapat diterima. Keluarga Wang, aku akan menghancurkan kalian semua. Bahkan ekspresi nenek moyang Gunung Sainte pun gelap dan ganas. Jika keluarga Wang tidak hancur, bagaimana mereka bisa menenangkan amarah di hati mereka? Pada saat ini, mentalitas setiap orang sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya mereka masih bersemangat karena telah memenangkan pertarungan pertama dan memperoleh kemenangan telak. Mereka telah memusnahkan orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Ini adalah awal yang sangat baik bagi perang suci mereka. Saat itu, setiap orang punya kesempatan untuk bernapas. Namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama hingga mereka menemui musibah. Seberapa berat suasana Gunung Sainte dan orang-orang di pavilion pembantaian naga. Tidak ada pukulan yang lebih mengerikan dari ini. Kedua lelaki tua yang menjadi pemimpin kelompok itu hampir kehilangan akal sehatnya. Jika mereka bisa, mereka akan meratakan ngarai ini hingga rata dengan tanah. Siapa mangsanya? Siapa pemburunya? Sebelumnya, mereka berpuas diri menjadi pemburu. Siapa yang mengira bahwa keluarga Wang adalah Oriole di baliknya? Nenek moyang lama, kita. Kita telah kehilangan lebih dari sepuluh orang kali ini. Saat kedua leluhur tua berteriak, seorang pria parubaya mendatangi mereka dengan ekspresi jelek dan berkata. Nada suaranya rendah, dipenuhi ketakutan dan kegugupan yang tak ada habisnya. Dalam waktu singkat, bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka telah kehilangan lebih dari sepuluh orang. Ini bahkan lebih serius daripada pertarungan dengan orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Sebelumnya, setelah membayar harga, apa yang mereka peroleh adalah pemusnahan total lawan mereka. Tapi sekarang, belum lagi pemusnahan total, mereka bahkan belum menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga Wang. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak gugup? Berengsek. Benar saja, mendengar kata-kata pria parubaya itu, leluhur tua pavilion pembantaian naga mengutuk. Ayo tinggalkan ngarai ini secepat mungkin. Sambil menarik nafas dalam-dalam, nenek moyang tua Gunung Sainte berkata dengan tergesa-gesa. Mereka tidak tahu di mana orang-orang dari keluarga Wang bersembunyi sebelumnya. Namun, ada satu hal yang jelas sekarang. Ngarai ini jelas bukan tempat tinggal lama. Jika mereka tidak pergi secepat mungkin, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Gemuruh. Namun, saat keduanya menyadari bahayanya dan ingin menggiring masa mundur, tiba-tiba terdengar suara gemuruh lagi. Keduanya mengguncang ngarai. Gemuruh. Akhirnya, di tengah suara gemuruh, ngarai itu runtuh. Seluruh ngarai sepertinya telah rata dengan tanah. Debu memenuhi langit, dan angin menderu-deru. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kepanikan memenuhi udara sekali lagi. Cepat dan keluar. Tetua terkemuka dari Gunung Suci berseru dengan ketakutan, jantungnya menegang. Bergegas keluar dari ngarai ini bukanlah akhir dari segalanya. Jika mereka terkubur seluruhnya oleh ngarai yang runtuh, mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Swosh, 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 swosh. Seketika, mengikuti auman marah nenek moyang Gunung Sainte, serangkaian suara siulan tajam terdengar. Banyak toko bergegas keluar lembah satu per satu. Saat ini, semua orang mungkin berharap bisa menumbuhkan sepasang kaki ekstra, bukan? Oh tidak, ada musuh. Sial, ada musuh. Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Namun, semakin kacau situasinya, semakin mereka terjerumus ke dalam konspirasi keluarga Wang. Saat orang-orang dari Gunung Suci dan Pavilion Pembantaian Naga berada dalam keadaan kacau, panik, dan panik, saat mereka bergegas maju, beberapa sosok hitam muncul di kerumunan pada suatu saat. Mereka bahkan lebih kuat lagi. Di antara bayangan hitam ini, yang terlemah sebenarnya telah mencapai kekuatan empat budi daya ulang. Pembantaian. Di tengah kekacauan, sosok-sosok ini tiba-tiba muncul, membawa pembantaian tanpa akhir. Lebih penting lagi, seberapa mengerikankah pembantaian seperti itu? Sungguh tidak terbayangkan. Pertempuran dalam kekacauan adalah pembantaian lainnya. Darah berceceran. Ceritan terdengar terus-menerus. Kerumunan bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Runtuhnya ngarai membuat Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte tidak mungkin melakukan serangan balik yang efektif. Mereka bahkan tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup. Suara mendesing. Memanfaatkan momen ketika ngarai benar-benar runtuh, akhirnya, dengan suara menusuk yang tajam, puluhan sosok yang dipimpin oleh Gunung Sainte dan Patriark Pavilion Pembantaian Naga bergegas keluar dari ngarai. Gemuruh yang memekakan telinga di belakang mereka dan gemetarnya tanah di bawah kaki mereka membuat mata orang-orang yang keluar lebih dulu menjadi merah. Apalagi saat mereka sesekali mendengar teriakan di tengah suara gemuruh, hal ini membuat mereka nyaris menggila. Siapa yang mengira keluarga Wang akan begitu gila? Keluarga Wang. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Hahaha. Bagus sekali. Patriark Pavilion Pembantaian Naga hampir menjadi gila, tertawa karena marah. Debu di depannya telah membuat Patriark Pavilion Pembantaian Naga sangat marah. Keluarga Wang. Kami akan mengingat dendam ini. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi Patriark Gunung Sainte juga berubah. Saat ini, dia berharap bisa memakan daging Wang Chen dan meminum darah Wang Chen. Berapa kerugian yang kita derita? Ketika tidak ada yang bergegas keluar dari ngarai, Patriark Gunung Sainte bertanya dengan ekspresi jelek. Sebanyak sebelas orang tewas. Pihak lain sangat kuat, dan mereka yang tertinggal tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau melakukan serangan balik. Dalam kekacauan tersebut, ngarai runtuh, dan jalan kami diblokir, menciptakan total sebelas jebakan fatal bagi pihak lain. Ada juga puluhan orang yang terluka. Tria Parubaya yang bertanggung jawab atas statistik berkata dengan ekspresi gelap. Suaranya bergetar, dan terlihat jelas bahwa dia belum pulih dari keterkejutannya. Terlebih lagi, dia gemetar ketakutan pada angka-angka yang telah dia hitung. Itu adalah satu lagi kekalahan dan kekalahan telak. Termasuk serangan diam-diam yang dilakukan oleh keluarga Wang, pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte telah kehilangan lebih dari 20 ahli dan puluhan ahli terluka oleh serangan diam-diam keluarga Wang. Ini hampir seperenam dari pasukan mereka. Mendengar hal ini, kedua leluhur merasa hati mereka seperti terkoyak. Ini merupakan kerugian besar. Itu bahkan lebih besar dari kerugian total aliansi pembunuhan surga. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kerugian yang mereka derita melawan Heaven Murder Alliance adalah keuntungan yang lebih besar bagi mereka. Namun, bagaimana dengan dua kerugian besar tersebut? Keduanya tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ini adalah kerugian paling langsung. Mereka bahkan belum menyentuh permukaan kekuatan keluarga Wang. Ini tidak bisa diterima. 3.130 Dua kali. Dua serangan diam-diam berturut-turut oleh keluarga Wang telah membawa kerugian besar bagi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Setelah melalui pertempuran besar dan memperoleh kemenangan, kewaspadaan masyarakat tidak diragukan lagi berada pada titik terendah. Keluarga Wang memanfaatkan kesempatan ini. Mereka baru saja mengalami kekalahan telak dan masih tenggelam dalam ketidakpercayaan dan kebingungan, sehingga mereka semakin kurang waspada. Keluarga Wang juga memanfaatkan kesempatan ini. Ini adalah dua serangan diam-diam dari klan Wang. Kedua serangan diam-diam ini bisa dikatakan telah membuka kembali luka di pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte berkali-kali. Dua serangan diam-diam berturut-turut di tempat yang sama telah membuka luka di pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte berulang kali. Bagaimana pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte bisa memiliki wajah yang tersisa setelah dua serangan diam-diam di lokasi yang sama tanpa menderita kerugian apapun? Itu adalah perasaan menjadi gila. Terutama ketika mereka telah memusnahkan aliansi pembunuhan surga, mereka mengira bahwa mereka adalah para pemburu. Bagaimana dengan sekarang? Siapa pemburunya? Keyakinan seperti itu telah hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang tak ada habisnya. Membunuh. Bunuh jalanmu ke aliansi sembilan kota. Saya ingin menggunakan darah keluarga uang untuk memberi penghormatan kepada jiwa para pahlawan. Setelah hening beberapa saat, Patriark Gunung Sainte meraung dengan niat membunuh yang mengerikan. Hanya pembantaian, hanya darah anggota keluarga uang yang bisa menenangkan hati mereka yang kejam. Jika aku tidak memusnahkan keluarga uang, aku bukan manusia. Patriark pavilion pembantaian naga juga jengkel. Saat ini, mereka berharap bisa terbang ke keluarga uang dan memusnahkan keluarga uang. Dipenuhi amarah, setelah melakukan reorganisasi, tentara sekali lagi menuju keluarga uang di tengah malam. Namun, kali ini mereka lebih berhati-hati. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan keluarga uang atau aliansi pembunuhan surga akan muncul dan memberi mereka pukulan fatal lagi. Bukan begitu. Pelajaran berdarah itu sudah cukup untuk terukir di hati mereka. Kota Hong, istana-istana. Lampu-lampunya menyala terang. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Saat ini, aula utama masih dipenuhi orang. Semua anggota inti keluarga uang berkumpul di sini. Tidak hanya anggota inti keluarga uang yang ada di sini, tetapi ras iblis, empat klan besar, empat tanah suci, ras binatang buas, klan tinta phoenix, klan zan, dan bahkan sekolah xingchen dan klan xingyue juga ada di sini. Juga di sini. Ada juga banyak kekuatan yang bersekutu dengan keluarga uang. Di antara mereka, bahkan ada anggota keluarga gao yang baru saja tiba di kota Hong. Gao zan bekerja sama dengan uang chen, jadi keluarga gao secara alami bekerja sama dengan keluarga uang. Pada malam seperti ini, mustahil bagi keluarga gao untuk tidak mengirim seseorang ke sana. Hanya saja karena Gao zan pergi ke aliansi pembunuhan surga, keluarga gao menjadi sangat rendah hati. Suasana di aula agak menyedihkan. Ekspresi semua orang serius, dan banyak dari mereka bahkan sedikit mengernyit. Pada saat ini, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setelah terasa seperti satu abad, keheningan akhirnya dipecahkan oleh sesosok tubuh yang bergegas memasuki aula. Melihat sosok yang berjalan ke arah wang chen dan sun yifan dan melaporkan sesuatu dengan suara rendah, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Sudah waktunya berita tiba. Empat keluarga besar dan empat tanah suci sangat perhatian. Ini karena banyak elit, tetua, dan bahkan leluhur keluarga mereka telah memulai perang suci terlebih dahulu malam ini. Saat fajar menjelang, apa kabar dari seberang sana? Hal ini membuat mereka sangat prihatin. He he, beritanya ada di sini. Akhirnya, di bawah tatapan penuh harap semua orang, sosok itu mundur. Pada saat ini, di bawah isyarat wang chen, sun yifan berdiri dan berkata kepada semua orang sambil tertawa. Kata-katanya benar-benar memecah kesunyian. Bagaimana itu? Kapan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte akan tiba? Apakah ada berita dari Heaven Murder Alliance? Mendengar kata-kata sun yifan, semua orang berseru pelan. Ada berita, apakah hasilnya? Inilah yang paling dikhawatirkan semua orang. Beberapa lusin orang dari aliansi pembunuhan surga telah dimusnahkan. Sun yifan menyipitkan matanya saat dia memandang semua orang. Terkesiap. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap mendengar kata-kata sun yifan. Musnah. Apa yang sudah terjadi? Penyergapan aliansi pembunuhan surga telah gagal. Mungkinkah gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga begitu kuat? Apa yang telah terjadi? Seorang tetua dari Diman Race bertanya dengan ekspresi serius. Meskipun ras iblis dan aliansi pembunuhan surga seperti api dan air, paling tidak, mereka menjaga hubungan kerjasama. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir dengan apa yang terjadi pada aliansi pembunuhan surga? Pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte sudah disiapkan. Sebelumnya dinarai, gunung Sainte mengarahkan dan mengadakan pertunjukan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersiap kali ini? Terlebih lagi, arah yang dipimpin oleh Heaven Murder Alliance. He he, adalah arah yang paling dijaga ketat oleh mereka. Mendengar pertanyaan semua orang, mata sun yifan bersinar dengan sedikit senyuman. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, sun yifan tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Ini adalah hadiah untuk Heaven Murder Alliance. Melihat ekspresi sun yifan, mulut kepala keluarga zan bergerak-gerak saat dia bertanya dengan ekspresi aneh. Mereka tidak melupakan ekspresi wajah sun yifan saat menyebutkan penyergapan tersebut. Sun yifan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan hadiah untuk aliansi pembunuhan surga. Mungkinkah ini? Jika itu masalahnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika semua ini direncanakan oleh sun yifan, maka dia benar-benar kejam. He he, hadiah, semacam itu. Mendengar pertanyaan kepala keluarga zan dan merasakan tatapan semua orang, sun yifan tersenyum. Seperti yang diharapkan. Mendengar perkataan sun yifan, semua orang saling memandang. Menjadi musuh sun yifan, sepertinya menjadi hal yang sangat menakutkan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka dibunuh, bukan? Aliansi pembunuhan surga mungkin telah menerima berita ini juga. Akankah mereka mengira ini adalah pengaturan sun yifan? Mereka pasti tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, keluarga Wang tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Juga, ini tampaknya tidak memberikan manfaat apapun. Namun, bagaimana mereka bisa melihat melalui sun yifan? Bukan hanya aliansi pembunuhan surga. Banyak orang yang hadir telah melakukan kontak dengan sun yifan berkali-kali. Tapi siapa yang bisa memahami sun yifan? Ini adalah pria yang tidak dapat dimengerti. Bagaimana dengan pihak kita? Memikirkan hal ini, seseorang bertanya dengan prihatin. Aliansi pembunuhan surga telah dikalahkan sepenuhnya. Kekalahan total adalah kekalahan total. Yang dipedulikan semua orang adalah hasil operasi mereka. Kita, kami telah berhasil menyergap dua kali. Senyum sun yifan cerah. Kemudian, dia mengumumkan hasil dari dua penyergapan tersebut. Kata-kata sun yifan membuat semua orang menatapnya dengan mulut ternganga. Dia telah membunuh lebih dari 20 orang musuh dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Apakah mereka benar-benar melakukan ini? Bagaimanapun, mereka menghadapi aliansi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Banyak orang kuat dari berbagai faksi juga bergabung. Dan semua ini hanyalah sebagian kecil dari orang-orang yang diutus oleh empat keluarga besar dan empat tempat suci. Dalam keadaan seperti itu, penyergapan yang berhasil sudah sangat bagus. Mereka benar-benar melakukannya tanpa kerugian. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Dibandingkan dengan penghancuran total aliansi pembunuhan surga, ini seperti langit dan bumi. Melihat sun yifan, ekspresi semua orang menjadi semakin rumit. Apakah orang ini manusia? Pengaturan apa yang dia buat? Pavilion pembantaian naga. Segera, seseorang memikirkan pavilion pembantaian naga. Di dalam pavilion pembantaian naga, ada orang kuat yang diketahui sun yifan dan Wang Chen sedang membantu mereka. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui banyak orang sekarang. Apakah orang itu bekerja sama dengan mereka? Jika dia bekerja sama, itu masuk akal. Dalam pertarungan sebelumnya dengan pavilion pembunuh naga, jika bukan karena bantuan orang kuat itu, mereka mungkin tidak akan menang, bukan? Sekarang, kenapa mereka lapar? Setelah menghela nafas dan meratap, seseorang langsung bertanya. Berangkat lagi, kemarahan melonjak ke langit. He he, namun momentumnya, tidak lagi sama seperti dulu. He he, tenang saja, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Akan ada berita segera hadir. Mata sun yifan berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Untuk saat ini. Kemudian, tanpa menunggu siapapun berbicara, sun yifan berhenti sejenak dan melanjutkan, sekarang, kita tidak perlu menunggu di sini. Jika tidak ada kecelakaan, pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte akan segera tiba di sini. Dengan tamu yang datang dari jauh, tentu kita harus menyambutnya. Ayo beri mereka hadiah terbesar di kota Hong. Saya yakin ini akan memberi mereka kejutan besar. Sun yifan menyipitkan matanya. Masih ada rencana. Mendengar kata-kata sun yifan, semakin banyak orang yang bergerak-gerak. Mereka hanya bisa menghela nafas pada gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Sun yifan ini, berapa banyak pengaturan yang dia buat. Dia sudah menyergap mereka dua kali berturut-turut. Haruskah pavilion pembantayan naga dan gunung Sainte menjadi gila? Dia sebenarnya punya banyak pengaturan. Dia benar-benar tidak tahu apakah orang-orang dari gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga akan menjadi gila. Mereka langsung menuju kota Hong kita. Namun, setelah meratap, ekspresi semua orang berubah serius. Mereka akan tiba di kota Hong. Mungkinkah gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga telah membiarkan aliansi sembilan kota pergi dan mengincar keluarga Wang? Tahukah mereka bahwa setelah mundur ke kota Hong, keluarga Wang telah menetapkan kota Hong sebagai target pertama mereka. Berapa banyak kebencian yang mereka miliki? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius. Kota Hong. Tentu saja. Apakah menurut Anda mereka akan membiarkan kota Hong pergi? He he, kitalah sasaran utama mereka. Meskipun mereka telah mundur ke kota Hong, mereka tidak akan membiarkan kita pergi, bukan? Terutama hadiah yang saya persiapkan untuk mereka selama ini. Saya khawatir mereka akan mengertakkan gigi dan sangat membenci kita. Mendengar perkataan semua orang, Sun Yifan semakin tertawa. Senyuman itu sangat cerah, namun membuat seseorang merinding. Apa yang ingin dilakukan Sun Yifan? Hadiah yang lebih besar. Hadiah apa? Terima kasih.